Di depanku, Jenderal Iblis Kekuatan Raksasa terkejut. Pandangannya langsung tertuju pada Huang Fuki, dan dia berseru. Gadis kecil ini sudah berada di tingkat keempat alam mencapai surga di usia yang begitu muda, dan dia bahkan memenangkan tiga kejuaraan berturut-turut. Dia benar-benar jenius yang tak tertandingi. Zhao Wu Jiku kalah darinya. Aku sama sekali tidak membencinya. Raja King Li tercengang. Dia tahu bahwa dia jelas salah paham. Pada saat ini, Huang Fuki menjadi marah. Dia menarik lengan Long Chen dan berkata, Paman Big Guy, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Orang yang memenangkan tiga kejuaraan berturut-turut adalah kakak laki-lakiku. Dia memenangkan tempat pertama dalam pertarungan seleksi. Dia seharusnya menjadi murid langsung dari Red Tot. Keponakanmu yang konyol itu tidak sebanding dengan kakak laki-lakiku. Namun, Red Tot memiliki sesuatu yang salah dengan kepalanya. Dia tidak menginginkan kakak laki-lakiku, tetapi malah menerima Zhao Wu Ji. Jadi, aku membiarkan kakak laki-lakiku mengikutiku. Pidato Huang Fuki cukup mengejutkan. Pertama-tama, dia memanggil Jenderal Iblis Perkasa dengan sebutan, Paman Besar, yang merupakan panggilan yang cukup umum. Namun karena wajah Raja Hantu Merah penuh benjolan dan cekungan serta kulitnya merah, dia memanggilnya Kodok Merah. Jika Raja Hantu Merah mendengar dengan jelas bahwa Huang Fuki merujuk kepadanya, dia pasti akan meledak marah. Kiki, jangan bicara omong kosong. Raja King Li hampir tersedak ludahnya sendiri dan berkata dengan tegas. Raja Hantu Merah terkenal sulit diatur dan pelit. Jika dia tahu bahwa Huang Fuki memanggilnya seperti itu di belakangnya, dia pasti akan membuat keributan besar. Jenderal Iblis Perkasa juga tersadar setelah mendengar pidato Huang Fuki. Dia menyerap semua informasi dalam kata-kata Huang Fuki. Dia menatap Long Chen dan masih tidak bisa mempercayainya. Dia segera bertanya kepada Raja King Li, Raja King Li, apa yang dikatakan gadis kecil ini? Dia berkata jujur. Nama anak muda ini adalah Jiang Cheng. Dia baru saja mencapai tingkat pertama alam surga, tetapi dia telah menguasai teknik penyempurnaan tubuh tingkat surga dan teknik pertempuran tipe serangan tingkat lanjut. Justru karena kedua teknik inilah dia telah memenangkan tiga kejuaraan berturut-turut dan memenangkan 100 ribu eliksir tertinggi. Raja Hantu Merah tidak cocok dengannya, jadi dia mengangkat Zhao Wu Ji sebagai muridnya. Sekarang dia adalah muridmu, sebaiknya kau bimbing dia dengan baik. Permaisuri King Li mengingatkannya dengan santai. Lagi pula, jika Jenderal Iblis Herkulean melakukannya dengan sangat jelas, akan sulit bagi Permaisuri King Li untuk menurunkan harga dirinya. Memahami maksud Raja King Li, Jenderal Iblis Kekuatan Raksasa menganggup cepat. Dia menatap Long Chen dari atas ke bawah. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa seorang pemuda biasa seperti Long Chen memiliki kekuatan untuk memenangkan tiga kejuaraan berturut-turut. Adapun mengapa Long Chen tidak diterima sebagai murid langsung, Jenderal Iblis Herkulean tahu betul hal ini. Long Chen memang sudah lebih tua dari orang kebanyakan, tetapi tingkatannya adalah yang terendah. Tingkatan adalah fondasi seseorang. Selain itu, jika bakat seseorang berbeda di usia muda, kesenjangannya akan semakin besar. Long Chen sekarang tiga atau empat tingkat lebih rendah dari yang lain, tetapi di masa depan, akan menjadi lima atau enam tingkat lebih rendah. Dia tidak akan pernah bisa mengejar orang lain seumur hidupnya. Sedangkan untuk teknik pertarungan tingkat surga tingkat lanjut, orang-orang seperti Zhao Huji akan banyak berlatih di masa yang akan datang. Inilah celahnya, dan juga alasan mengapa Raja Hantu Merah memilih Zhao Huji dan bukan Long Chen. Namun, kejayaan yang awalnya menjadi milik Zhao Huji direnggut oleh pemuda di depannya, terutama 100 ribu pil tertinggi, yang dapat menghemat banyak biaya. Sekarang setelah jatuh ke tangan Long Chen, Jenderal Iblis Herkulean merasa tidak nyaman. Menatap mata Jenderal Iblis Herkuleis, Long Chen tahu bahwa masa depan tidak akan mudah. Namun, Long Chen tidak ingin tinggal di wilayah Iblis Kuno untuk waktu yang lama. Dua bulan kemudian akan menjadi hari ketika sembilan matahari lahir bersama. Long Chen akan tinggal di sini paling lama dua bulan. Selain itu, ia yakin bahwa ia akan menjadi lebih kuat dengan sangat cepat, melampaui imajinasi semua orang. Pada saat itu, ia akan membuat semua orang mengerti siapa jenius sebenarnya. Jenderal Iblis Herkulean menatap Long Chen sebentar dan mengangguk. Namamu Jiang Cheng. Bagus sekali. Kau mampu memenangkan tiga kejuaraan berturut-turut. Kekuatan wilayah Iblis Kuno tidak begitu hebat, tetapi kau kurang beruntung dalam hal kultivasi. Aku harap kau bekerja keras. Setelah setahun, aku akan melihat tujuh puluh dari kalian. Aku harap kau masih bisa berada di tiga besar dan memenangkan kejayaan untuk Istana Raja Kingliku. Baik, Jenderal Iblis. Long Chen menjawab sesuai aturan. Raja Kingli mengangguk puas dan berkata, Baiklah, Iblis Herkulean, lanjutkan latihanmu. Sisanya, ikuti aku. Aku akan menyiapkan tempat tinggal untukmu. Besok, kalian akan bermandikan cahaya ajaib dan meningkatkan kisah jati kalian. Kalian akan benar-benar menjadi murid wilayah Iblis Kuno. Mulai lusa, kalian akan mengikuti Jenderal Iblis Herkulean untuk berlatih. Dia adalah senior yang sangat baik. Ya, semua orang mengangguk. Atas pengaturan Raja Kingli, Long Chen datang ke kediaman seorang murid biasa. Ada beberapa bangunan di sini. Dikatakan bahwa di Istana Raja Kingli, semua murid biasa di bawah tingkat ke-6 alam pencapaian surga tinggal di daerah ini. Sedangkan bagi mereka yang di atas tingkat ke-7 alam pencapaian surga, selama mereka telah membuka salah satu dari dua lubang bumi, mereka dapat dianggap sebagai murid senior. Huang Fuki adalah murid inti Raja Kingli. Oleh karena itu, setelah membuat perjanjian dengan murid inti tersebut, Raja Kingli membawanya kembali. Gadis kecil itu enggan pergi, tetapi pada akhirnya dia pergi. Tentu saja, Long Chen tahu bahwa dia sangat enggan meninggalkan Xiao Lang. Setelah tenang, Xiao Lang keluar dari alam virtual agung. Kiten tidak mau ditinggal sendirian. Dia berubah menjadi kucing putih gemuk dan berguling-guling di ruangan kecil itu. Kakak, kurasa jenderal iblis kekuatan raksasa akan menyusahkanmu. Mustahil untuk melindunginya. Dia berada di tingkat ke-9 alam surga yang menjangkau. Jika dia benar-benar bergerak, kau akan tamat. Kata Xiao Lang dengan cemas. Dia tidak punya hak untuk bertindak begitu terang-terangan. Aku hanya perlu bergegas dan meningkatkan kekuatanku dengan cepat. Besok, setelah bermandikan cahaya iblis itu, aku akan pergi ke daerah iblis kuno untuk melatih binatang iblis. Selama dia pergi ke sana, Long Chen yakin bahwa kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang menakutkan. Apa cahaya iblis itu? Xiao Lang bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Mandi seharusnya menjadi pelepasan kekuatan tanda. Para murid daerah iblis kuno berlatih zenki dengan semacam sifat iblis. Seiring waktu, itu bahkan akan memengaruhi pikiran mereka. Sumber sifat iblis seharusnya adalah kekuatan tanda. Kekuatan tanda biasanya disimpan dalam suatu benda setelah kematian seorang prajurit yang kuat. Itu akan diperlakukan sebagai harta karun dan dilepaskan oleh generasi selanjutnya. Dengan pelepasan kekuatan ini, tanda itu juga akan menembus jauh ke dalam tubuh orang tersebut, seperti sifat iblis, jelas Kiten. Long Chen dan Xiao Lang tiba-tiba mengerti. Dengan kata lain, mandi dalam cahaya iblis akan membuat zenki ku membawa sifat iblis. Jadi, sebaiknya aku tidak mandi dalam cahaya iblis. Long Chen bertanya dengan ragu-ragu. Jika kau tidak pergi, apakah kau tidak takut orang besar itu akan mencari alasan untuk membunuhmu? Kata Kiten sambil tersenyum. Sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan itu. Lalu apa yang harus kulakukan? Long Chen tahu bahwa Fat Chat pasti punya cara. Aku harus pergi. Aku tidak hanya harus menyerap kekuatan tanda itu, tetapi aku juga harus mengambil semua kekuatan di dalamnya. Kiten tersenyum misterius. Kau punya cara untuk menghilangkan tanda itu dan membiarkanku menyerap kekuatan murni. Tebak Long Chen. Dukun. Mata Kiten membelalak. Kemudian dia tersenyum tak berdaya dan berkata, Kau sedikit pintar. Mampu menyamai sepersepuluh ribu kekuatanku. Lumayan, lumayan. Karena itu, aku akan menghapus tanda itu untukmu besok dan menyerap kekuatannya. Selesai. Long Chen punya rencana. Setelah berhadapan dengan Demon Sin ini, dia harus segera meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, Kiten mengerutkan kening dan berkata, pria besar itu datang. Semoga beruntung. Setelah mengatakan itu, dia lebih cepat dari siapapun dan segera menyelinap ke alam kekosongan besar. Pengecut. Long Chen mengutuk. Kemudian, dia menggunakan mata iblis pemakan roh dan melihat Jenderal Iblis Herkulean berjalan ke arahnya. Jenderal Iblis Herkulean itu sangat besar. Tidak peduli seberapa ringan langkahnya, langkahnya tetap akan mengeluarkan suara. Segera, dia tiba di depan pintu Long Chen dan mengetuknya. Tuan Jenderal Iblis Herkulean, apa urusanmu denganku? Long Chen membuka pintu dan bertanya dengan tenang. Ikutlah denganku. Jenderal Iblis Herkulean berkata pelan lalu berbalik untuk pergi. Jika ada apa-apa, katakan saja di sini. Long Chen tidak bergerak. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan orang ini, jadi dia tidak berani bertindak gegabuh. Jenderal Iblis Herkulean itu berhenti dan kemudian menoleh. Tatapannya seperti pisau saat menyapu Long Chen, memberi Long Chen rasa penindasan yang kuat. Dia melangkah beberapa langkah lebih dekat dan tiba-tiba tekanan kuat menekan Long Chen, memaksanya masuk ke dalam ruangan. Nah, tampaknya kau melakukannya dengan baik hari ini. Kau menjadi lebih berani. Jenderal Iblis Herkulean mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin. Aku tidak tahu apa maksud Tuan Jenderal Iblis Herkulean. Sejak aku datang ke Istana Raja King Li, ku rasa aku tidak melakukan kesalahan apapun. Tanya Long Chen. Kamu masih berani bicara padaku. Itu salahmu. Suara Jenderal Iblis Herkulean bergemuruh dan membuat Long Chen pusing. Ki sejati dari tingkat ke-9 dari keadaan mencapai surga memang luar biasa. Dia mungkin bisa membunuh Long Chen dengan lambayan tangannya. Long Chen tahu bahwa semakin banyak dia berbicara, semakin sombong Jenderal Iblis Herkulean itu. Jadi, dia memilih untuk diam. Melihat bahwa ia akhirnya belajar dari kesalahannya, Jenderal Iblis Herkulean itu berkata, Aku pergi menemui keponakanku sore ini. Dia punya banyak pendapat tentangmu dan memintaku untuk memberimu pelajaran. Nak, kau harus menderita di tanganku mulai sekarang. Tentu saja, jika kau bisa menyelesaikan tugas pelatihan yang kuberikan padamu, kau tidak perlu menderita. Long Chen tetap diam. Melihat bahwa dia tidak melawan, Jenderal Iblis Herkulean tiba-tiba merasa sangat bosan. Jadi, dia mengangkat bahunya dan berkata, Lupakan saja. Kamu seorang pemula, jadi aku tidak akan mempersulitmu untuk saat ini. Namun, kamu tidak akan dapat menggunakan seratus ribu pil pencapaian surgawi untuk saat ini. Bagaimana dengan ini? Aku akan menyimpan sembilan puluh ribu pil pencapaian surgawi untukmu sehingga kamu tidak akan menjadi sasaran orang lain dan berakhir dengan tidak ada yang tersisa dari mayatmu. Aku melindungimu. Bagaimana menurutmu? Akhirnya kau memperlihatkan ekor rubahmu. Long Chen tersenyum dalam hatinya. Dia tahu bahwa sembilan puluh ribu pil pencapaian surgawi adalah tujuannya malam ini. Bagi Jenderal Iblis Herkulean, sembilan puluh ribu pil pencapaian surgawi hanyalah jumlah yang kecil. Namun, menurutnya, itu adalah sesuatu yang awalnya milik Zhao Huji. Jika itu diberikan kepada Long Chen, itu akan menjadi pemborosan belaka. Serahkan saja. Sembilan puluh ribu pil pencapaian surgawi sebagai ganti nyawamu. Melihat Long Chen tidak bergerak, mata Jenderal Iblis Herkulean menjadi gelap. 472. Jika Long Chen tidak menyerahkannya, Jenderal Iblis Kekuatan Raksasa mungkin benar-benar membunuhnya. Baginya, Long Chen hanyalah orang yang tidak penting. Di wilayah Iblis Kuno, dia tidak memiliki latar belakang, tetapi dia memiliki harta yang tidak sebanding dengan kekuatannya. Dia pantas mati. Di sisi lain, Long Chen cukup santai. Ia mengira akan sulit melewati malam ini. Untungnya, ia menggunakan mata Iblis Pemakan Roh dan melihat gadis kecil, Huang Fuki, datang. Gadis kecil ini pasti baru saja tenang dan enggan berpisah dengannya dan anak serigala itu, jadi ia bergegas menghampiri. Kedatangannya bisa dikatakan memecahkan masalah besar bagi Long Chen. Tak lama kemudian, Jenderal Iblis Kekuatan Raksasa merasakan kedatangan Huang Fuki. Wajahnya menegang dan dia berkata dengan marah, Bajingan, kau beruntung hari ini. Tapi ku peringatkan kau, seratus ribu ramuan kekuatan surgawi itu awalnya milik keponakanku. Jika kau tidak mengambilnya hari ini, aku akan datang mengambilnya besok. Selain itu, jangan sebarkan masalah ini, atau kau akan mati. Aku hanya akan memengaruhi reputasimu sedikit. Buatlah pilihanmu sendiri. Setelah itu, Jenderal Iblis Kekuatan Raksasa melambaikan tangannya dengan kuat dan kemudian melangkah pergi. Begitu dia berjalan keluar, Huang Fuki, yang sedang menyelinap, melihatnya dan tiba-tiba berseru, Paman Big Guy, oh tidak, Paman Brick, mengapa kamu ada di sini? Dia pikir dia pintar. Raja King Li tidak mengizinkannya memanggil Jenderal Iblis Berkekuatan Raksasa itu dengan sebutan, Paman Si Besar, jadi dia langsung menggantinya dengan Paman Batu Bata. Memang, tubuh Jenderal Iblis Berkekuatan Raksasa itu lebar dan besar, tidak jauh berbeda dengan Batu Bata. Kata-kata, Paman Brick, langsung membuat Jenderal Iblis Kekuatan Raksasa terdiam. Tentu saja, status Huang Fuki sangat berbeda dari Long Chen. Jenderal Iblis Kekuatan Raksasa itu hanya berani mendengus dingin dan langsung pergi. Huang Fuki menatap sosoknya yang pergi dengan rasa ingin tahu, lalu menyelinap ke kamar Long Chen dan menatap Long Chen dari atas ke bawah. Kemudian dia menghela nafas lega dan menepuk dada kecilnya, berkata, Untunglah, kakak, kamu tidak kehilangan kesucianmu dan tidak dinodai oleh Paman Brick. Long Chen tertegun dan hampir pingsan. Dia berkata dengan marah, Gadis kecil, di mana kamu belajar ini? Bukankah seperti ini? Dulu aku pernah mendengar bahwa Paman-Paman Brick sekitu tidak menyukai gadis. Mereka menyukai pria muda yang tampan sepertimu. Ketika aku melihatnya tadi, aku pikir kau akan kehilangan kesucianmu. Untungnya, Kiki datang dengan cepat, atau aku akan menyesalinya selama sisa hidupku. Petik 2.2 Ekspresi Long Chen dan Xiao Lang sangat kaku. Anjing cantik, kamu muncul lagi. Huang Fuki menjerit dan mengubah sasarannya. Dia memeluk serigala kecil itu di lengannya dan membelainya. Gaya rambut serigala kecil yang awalnya rapi menjadi berantakan seperti sarang burung. Sebelum mereka berpisah, Long Chen memberikan beberapa instruksi kepada Jendral Iblis Huang Fuki. Chen dari Huang Fuki mengetahuinya. Kekuatan Long Chen Li adalah Jendral Iblis atas Jendral Iblis Huang Li atas. Sebelum mereka berpisah, Long Chen punya beberapa instruksi kepada Huang Fuki, jadi dia tahu bahwa Huang Fuki akan datang pada malam hari. Ah, aku mengerti, kata Huang Fuki dengan gembira. Kalau begitu cepat ceritakan padaku. Long Chen sangat puas dengan penampilannya. Iya, haha, guruku berkata bahwa di daerah Iblis Kuno, ada Gunung Iblis Alam. Seluruh Gunung Iblis Alam ditembus oleh lorong vertikal. Di puncak Gunung Iblis Alam, ada lubang besar, yang merupakan pintu masuk lorong, seperti kawah gunung berapi. Di dalam lorong itu ada tempat latihan bagi binatang buas. Long Chen bertanya dengan ragu-ragu. Baiklah, guru berkata bahwa selama kamu melompat ke dalam lubang dari atas ke bawah, kamu akan terus jatuh, dan kemudian kamu akan pergi ke suatu tempat yang disebut, Alam Iblis Tujuh Lipat. Ada tujuh lapisan ruang di Alam Iblis Tujuh Lipat, dan setiap ruang adalah dunia kecil. Alam Iblis Tujuh Lipat adalah superposisi dari tujuh dunia kecil. Di Alam Iblis Tujuh Lipat, ada binatang buas jahat di tiga tingkat pertama tahap surga. Di tingkat kedua, ada binatang buas jahat di tingkat keempat dan kelima tahap surga. Di tingkat ketiga, ada binatang buas jahat di tingkat ketujuh tahap surga. Ada pun tingkat keempat. Tingkat keempat, itu seharusnya menjadi tempat pelatihan yang sangat besar, yang umumnya digunakan untuk kompetisi murid dan latihan militer. Itu jauh lebih besar daripada tempat pelatihan di luar. Ada pun tingkat kelima dan di atasnya, saya tidak tahu. Guru tidak memberi tahu saya. Alam Iblis Tujuh Lipat, Longchen Menganggup Diam-Diam. Dinasti Dewa Wushu Sagem memang berbeda. Bahkan dunia kecil itu merupakan superposisi dari tujuh. Longchen tahu tentang empat tingkat pertama, tetapi Longchen memiliki firasat samar bahwa rahasia daerah Iblis Kuno seharusnya disembunyikan di tiga tingkat terakhir, termasuk Istana Kekaisaran yang tidak ada di dunia luar. Tujuh Istana Kekaisaran ada di mana-mana di daerah Iblis Kuno, tetapi Istana Kekaisaran yang misterius tidak dapat ditemukan dimanapun. Hanya sejumlah kecil orang di daerah Iblis Kuno yang memenuhi syarat untuk memasuki Istana Kekaisaran. Keterampilan bertarung teratas, senjata suci, dan obat-obatan spiritual dari area Iblis Kuno mungkin ada di ruang yang mirip dengan Istana Kekaisaran. Kiki, Guru Agungmu mengatakan bahwa ada batasan untuk memasuki alam Iblis Tujuh Lipat. Longchen menanyakan pertanyaan yang paling membuatnya khawatir. Guru Besarku berkata bahwa selama aku mendapat izinnya, aku dapat mencapai empat tingkat pertama. Sedangkan untuk murid biasa, enam tingkat pertama dari alam surga yang mencapai dianggap sebagai murid tingkat rendah, dan tiga tingkat terakhir dari alam surga yang mencapai dianggap sebagai murid tingkat tinggi. Murid tingkat rendah hanya dapat mencapai dua tingkat pertama. Murid tingkat tinggi memiliki hak istimewa yang sama dengan Guru Besar, dan dapat mencapai empat tingkat pertama. Tentu saja, begitu kau mencapai tingkat ke-9 dari alam surga yang mencapai, kau sudah berada di tingkat jenderal Iblis. Sekarang aku adalah murid tingkat rendah, yang berarti aku bisa naik ke dua tingkat pertama. Kurasa ada banyak binatang Iblis yang akan berguna bagiku di tingkat kedua, Longchen menghela nafas lega. Jika memang begitu, dia bisa pergi ke alam Iblis tujuh lipat besok untuk melihatnya. Saudaraku, jika kamu ingin pergi ke alam Iblis tujuh lipat, aku juga ingin pergi. Mata Huang Fuki berbinar, dan dia berkata dengan cepat. Siapa bilang aku mau pergi? Kita akan pergi ke cahaya Iblis besok, dan kita akan mulai berlatih lusa. Aku hanya ingin tahu apakah aku punya waktu di masa depan. Jika aku punya waktu di masa depan, aku pasti akan membawa Kiki ke sana, oke? Longchen tahu bahwa gadis kecil ini tidak akan berhenti, jadi dia sudah menyiapkan apa yang harus dikatakan. Baiklah, tapi kakak, kamu adalah seorang pria, dan kamu harus menepati janjimu. Jika kamu berbohong kepada Kiki, aku akan mengutukmu, mengutukmu. Untuk mati tanpa keturunan. Apa? Longchen merasa bahwa dia telah menembak kakinya sendiri. Dia benar-benar tidak tahu di mana Huang Fuki belajar mengatakan hal-hal seperti itu. Kadang-kadang ketika dia mengatakannya, itu benar-benar membuatnya ingin memuntahkan nasinya. Setelah memahami semua yang ingin dia ketahui, Longchen meminta Huang Fuki pergi, dan dia mulai mendalami kultivasi. Pada titik ini, sepertinya jalan pedang kaisar iblis dan keterampilan tempur tingkat surga lainnya tidak terlalu berguna lagi. Yang bisa kugunakan sekarang adalah kekuatan magis naga roh darah kuno dan pembalikan waktu jimat naga void. Mengenai kekuatan tempur, aku lebih banyak mengandalkan tubuhku dan formasi pedang hukuman langit yang ditinggalkan Little Si untukku. Itu saja masih jauh dari cukup. Longchen menyadari bahwa dirinya masih kurang. Pada saat ini, dia seperti spons kering, dan alam iblis kuno seperti lautan baginya. Jika dia menceburkan diri ke lautan, dia akan segera menyerap cukup banyak air, dan kemudian dia akan tahu berapa banyak air yang ada di lautan. Dia adalah spons yang tak terbatas, dan dia tidak tahu apakah dia akan menyedot semua air di sini. Ketika aku mendapatkan mutiara api kaisar, aku akan langsung mencapai tingkat ke-9 dari keadaan mencapai surga pada hari koeksistensi 9 matahari. Pada saat itu, kekuatan gagak emas akan terbentuk di 9 lubang. Pada saat itu, kekuatanku pasti akan melesat ke puncak dinasti petapa bela diri ilahi. Pada saat itu, aku akan memiliki keyakinan untuk memasuki pemakaman kuno. Kalau tidak, seperti sekarang, Jenderal Setan Raksasa dapat menginjak-injakku. Bagaimana aku bisa memasuki pemakaman kuno? Longchen memiliki tujuan yang kuat dan pemahaman yang mendalam. Oleh karena itu, satu-satunya tujuan di alam iblis kuno adalah mutiara api kaisar. Mutiara api kaisar dapat membantu orang mencapai tingkat ke-9 dari keadaan mencapai surga, yang berarti lawan terkuatku adalah tingkat ke-8 dari keadaan mencapai surga. Itu berarti aku harus mencapai tingkat ke-7 dari keadaan mencapai surga dalam waktu lebih dari sebulan. Bisakah aku mencapai celah sebesar itu? Bahkan Longchen sendiri tidak tahu jawaban atas pertanyaan ini. Meskipun dia dapat memurnikan darahnya menjadi key, dia membutuhkan cukup banyak ramuan mencapai surga dan darah binatang yang kuat. Ada begitu banyak prajurit yang kuat. Jadi, aku harus bekerja lebih keras. Di dalam ruangan, Longchen mengepalkan tinjunya. Saat dia berlatih, hari berikutnya pun tiba dengan cepat. Ketika Longchen mendengar ketukan tergesa-gesa di pintu, dia segera membukanya. Itu adalah salah satu dari delapan murid baru dari hari sebelumnya. Longchen belum tahu namanya. Kota Jiang, sudah hampir jam 7. Di alam iblis kuno, hukuman karena terlambat sangat berat. Aku baru mengetahuinya. Hari ini akan diselimuti oleh cahaya iblis. Kita harus bergegas, kata murid itu dengan tergesa-gesa. Di alam iblis kuno, itu seperti pasukan. Mudah dibayangkan tuntutan pasukan terhadap waktu. Terima kasih banyak. Longchen mengucapkan terima kasih kepada muridnya, lalu mengikutinya. Agar tidak terlambat, Longchen bergegas dengan sepenuh hati. Akhirnya, sebelum pukul 7, Longchen dan yang lainnya tiba di tempat tujuan. Itu bukan tempat latihan, tetapi pavilion lain. Mereka baru akan pergi ke lapangan latihan keesokan harinya, ketika latihan sesungguhnya dimulai. Begitu mereka tiba, Longchen mendengar tawa Huangfuki. Dia belum melihatnya, tetapi Huangfuki sudah melompat ke arahnya. Dia membuka matanya lebar-lebar dan berteriak, kakak, di mana anjingnya? Di mana anjingnya? Aku tidak akan menunjukkan anjing itu kepadamu sekarang. Jangan membuat masalah. Longchen dengan lembut menariknya menjauh dan berkata dengan keras. Oh, Huangfuki sedikit kesal, tetapi dia segera menjadi bersemangat lagi. Dia menunjuk seorang pemuda dan berkata kepada Longchen, kakak, lihat, ini adalah saudara kenamku. Saudara kenamku sangat kuat. Dia memenangkan tempat pertama dalam ujian masuk dua tahun lalu, dan dia memenangkan tiga kejuaraan berturut-turut. Dia memenangkan seratus ribu pil Reaching Heaven berturut-turut. Dia berada di level keempat dari Reaching Heaven State saat itu. Baru dua tahun, dan dia telah menjadi master di level ke-6 dari Reaching Heaven State. Guru berkata bahwa dia akan segera membuka earth aperture-nya dan mencapai level ke-7 dari Reaching Heaven State. Dia akan menjadi murid terbaik. Mengikuti tatapan Huangfuki, Longchen menatap pemuda yang tampaknya legendaris itu. Dia tampak setahun lebih muda dari Longchen. Dia memiliki fitur wajah yang halus dan tampak seperti orang yang berbakat. Meskipun dia tampak feminin di luar, dia sebenarnya sangat tangguh di dalam. Bahkan ada sedikit kekejaman yang tersembunyi di balik penampilannya yang lembut dan halus. 473 Pada saat itu, semua orang sudah datang. Mereka tidak terlambat. Semuanya, lain kali hati-hati. Datanglah setidaknya 15 menit lebih awal. Tidak sopan jika aku atau Jenderal Iblis menunggu kalian di sini. Sebenarnya, itu tidak sopan, kata saudara ke-6 Huangfuki. Kakak senior ke-6 Huangfuki angkat bicara. Ekspresinya dingin, dan dia sama sekali tidak menyembunyikan energi sejatinya yang kuat saat berbicara. Ya. Setelah datang ke daerah Iblis kuno, para Raja Iblis dan Jenderal Iblis telah sepenuhnya meredakan amarah mereka. Jika mereka ingin bertahan hidup di daerah Iblis kuno, akan sia-sia jika mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Longchen membuka mulutnya dan berkata, Namaku Qin Huanyu. Nama saya Qin Huanyu. Anda bisa memanggil saya kakak senior Qin. Selama pelatihan normal, saya akan membantu Jenderal Iblis Herkulean dan bertanggung jawab atas sembilan pendatang baru. Jadi, mulai hari ini, Anda harus mendengarkan saya. Anda harus melakukan apa yang saya perintahkan. Jika Anda tidak melakukan apa yang saya perintahkan, maka Anda akan dihukum. Kembalilah dan pelajari tentang tindakan hukuman di daerah Iblis kuno. Saya yakin Anda akan merasa sangat segar, kata Qin Huanyu sambil tersenyum. Kata-kata saudara ke-6 agak menyebalkan, bisik Huang Fuki ke telinga Longchen. Dulu kamu tidak seperti ini, kata Huang Fuki. Tentu saja, dia akan memperlakukan Huang Fuki dengan ramah. Namun, jika menyangkut murid biasa seperti Longchen, sebagai pemimpin, dia harus menegakkan martabatnya sendiri. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Longchen dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu mengerti? Qin Huanyu berkata dengan keras. Dimengerti. Semua orang mengangguk. Apa? Lebih keras lagi? Aku tidak bisa mendengarmu. Dipahami. Kali ini suaranya keras dan jelas. Longchen sedikit terdiam. Orang ini benar-benar tahu bagaimana bersikap sok penting. Sepertinya hari-harinya di masa depan akan sangat sulit. Untungnya, Longchen sudah memiliki arah di dalam hatinya. Kalau tidak, jika dia tinggal di sini setiap hari dan menderita kemarahan kakak senior kenamnya, dia tidak tahu apakah dia tidak akan bisa menahan diri suatu hari nanti. Pada saat itu, Qin Huanyu menatap Longchen dan berkata, Ku dengar di antara kalian bersepuluh, ada satu yang memenangkan tiga kejuaraan berturut-turut. Itu pasti kamu. Longchen mengangguk. Huh, Qin Huanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Standar seleksi benar-benar semakin buruk dari generasi ke generasi. Ketika aku memperoleh tiga kejuaraan berturut-turut, perlawanan yang kuhadapi jauh di luar imajinasimu. Namun, aku masih berhasil mengatasinya pada akhirnya. Qin Huanyu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Melihat tidak ada yang bereaksi, dia tidak mau repot-repot mengatakan apapun lagi. Longchen dan yang lainnya sangat patuh hari ini, jadi dia sangat puas. Dia langsung mengeluarkan bola kristal hitam dari kosmos saknya. Bola kristal ini mirip dengan Soul Consolidation Pearl. Ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan, dan diisi dengan energi padat. Kekuatan segel yang terkandung dalam kristal ini paling-paling hanya dapat membantu seseorang mencapai tingkat ketujuh dari keadaan mencapai surga. Tepat pada saat itu, suara kita terdengar di alam void besar. Hanya Longchen dan Xiaolang yang bisa mendengarnya. Tingkat ketujuh dari alam surga yang tercapai. Apa yang akan terjadi jika aku menyerapnya sepenuhnya? Longchen berpikir dengan penuh semangat. Kau akan mati. Belum lagi kau tidak bisa mengendalikan kekuatan sebesar itu sekarang, aku juga tidak bisa menghancurkan kekuatan segel sebesar itu. Lagipula, kau seharusnya menjadi harta karun Istana Kingli. Jika kau menghancurkannya seperti ini, apakah kau bisa hidup? Yang lebih penting, pemuda itu telah menguasai penggunaan kristal segel. Dia bisa memutus sumber kekuatanmu kapan saja. Longchen mengangguk. Tampaknya idenya untuk mencapai langit dengan satu lompatan tidaklah realistis. Selanjutnya, duduklah dengan kaki disilangkan. Aku akan memandikanmu dengan cahaya ajaib, sehingga kultifasimu akan tumbuh dan kamu akan memiliki kekuatan dari wilayah iblis kuno. Kemudian, kamu akan benar-benar menjadi anggota wilayah iblis kuno, Qin Huanyu melihat sekeliling dan berkata dengan sungguh-sungguh. Semua orang duduk dengan kaki disilangkan dan bersiap untuk berlatih. Begitu cahaya ajaib itu tiba, mereka bisa mulai berlatih. Bagus, sangat bagus. Qin Huanyu sangat puas. Saat ini, dia meletakkan bola kristal di depannya dan menutup matanya. Di bawah kendalinya, bola kristal hitam itu perlahan-lahan melayang ke atas dan secara bertahap mencapai ketinggian lebih dari 4 meter dari tanah. Bola itu melayang di atas kepala Longchen dan yang lainnya. Sudah dimulai, kata Qin Huanyu lembut. Begitu suaranya jatuh, kristal hitam di atas kepala semua orang mulai memancarkan kabut hitam. Kabut ini segera tampak seperti awan gelap, menyelimuti kepala Longchen dan yang lainnya. Longchen memang bisa merasakan bahwa ada kekuatan yang sangat kuat di atas kepala mereka. Terlebih lagi, kekuatan ini tampaknya semakin kuat. Awan gelap mulai menutupi Longchen dan yang lainnya. Lambat laun, awan itu tampak seperti telur hitam raksasa, menutupi Longchen dan yang lainnya. Kristal hitam itu seperti gumpalan di permukaan telur, masih memancarkan kekuatan hitam. Longchen sudah bisa merasakan bahwa saat ki sejatinya berputar, kekuatan hitam telah menggantikan ki spiritual langit dan bumi dan mulai menyatu dengan ki sejatinya. Ini adalah kekuatan yang sangat murni, yang 10 kali lebih padat dan lebih murni daripada ki spiritual langit dan bumi di wilayah iblis kuno. Kekuatan ini dapat langsung berubah menjadi ki sejatinya. Namun, satu-satunya masalah adalah bahwa ada properti tersembunyi dalam kekuatan ini. Jika kekuatan ini tidak dimusnahkan, dia tidak akan dapat menggunakannya sesuka hatinya. Kekuatan yang dipancarkan oleh kristal ini terlalu lambat. Selain itu, kalian bersepuluh akan membaginya. Aku memperkirakan bahwa pada akhirnya, kalian masing-masing tidak akan dapat memperdalam kultivasi kalian satu tingkat. Mari kita ambil risiko dan membantu kalian maju ke tingkat kedua dari reaching heaven state. Bagaimana menurutmu? Suara menggoda kita terdengar di telinga Longchen. Bagus sekali. Longchen berpikir sejenak dan berkata dengan tegas. Kemudian, dia menemukan bahwa kekuatan di sekitarnya, dengan mantra naga void sebagai intinya, dengan cepat menyapu ke dalam tubuh Longchen. Longchen buru-buru mempercepat kecepatan ki sejati dan menelan kekuatan hitam itu dengan gila-gilaan ke dalam tubuhnya. Intensitas menelan semacam ini hampir sama dengan memurnikan darah menjadi ki. Dalam waktu singkat, telur hitam raksasa yang menyelimuti yang lainnya memasuki tubuh Longchen seperti angin puyuh. Telur raksasa itu menghilang, dan sosok yang lainnya muncul. Namun, saat ini, sebagian besar orang berusaha sekuat tenaga untuk menyerap kekuatan hitam itu. Tidak seorang pun tahu bahwa kekuatan hitam itu telah muncul, hanya saja kekuatan itu telah diserap oleh Longchen. Kristal hitam di atas kepala mereka tampaknya terpengaruh oleh kekuatan menelan Longchen. Lebih banyak kekuatan hitam menyembur keluar, dan seperti garis lurus, itu ditelan oleh Longchen. Apa? Qin Huanyu awalnya tidak peduli, tetapi perubahan mendadak ini membuatnya terkejut. Wajahnya pucat, dan dia buru-buru memasukkan kristal hitam ke dalam kosmos saknya. Baru kemudian dia menatap Longchen dengan ekspresi terkejut. Dilihat dari situasi tadi, pelaku semua ini seharusnya adalah Longchen. Pada saat ini, yang lain juga merasakan bahwa daya menelan telah terputus. Mereka hanya berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Semuanya berakhir begitu dimulai, dan mereka masih merasa sedikit tidak puas. Perlu diketahui bahwa pada saat itu, kecepatan peningkatan ki asli mereka jauh lebih cepat dari biasanya. Namun, ketika mereka membuka mata, mereka melihat wajah Qin Huanyu penuh amarah. Dia berjalan cepat ke arah Longchen, dan melihat posturnya, sepertinya dia akan membunuh Longchen. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung. Namun, Huangfuki tidak membiarkan Qin Huanyu melakukan ini. Dia buru-buru berdiri, berdiri di depan Longchen, dan berkata, Rekan senior ke-6, apa yang akan kamu lakukan? Adik junior muda, minggirlah. Orang ini benar-benar telah menyerap semua kekuatanmu. Aku tidak tahu metode jahat apa yang dimilikinya. Aku akan membunuhnya sekarang, kata Qin Huanyu dengan wajah garang. Tidak, tidak ada seorang pun yang dapat menyakiti kakak tertuaku, bahkan kakak ke-6 senior. Jika kakak ke-6 senior tidak patuh, aku akan melaporkan kepada guru bahwa kau telah menindasku. Wu, Huangfuki mulai membuat masalah, dan bahkan Qin Huanyu tidak memiliki cara untuk menghentikannya. Dia tahu bahwa Huangfuki sekarang adalah orang yang paling populer di mata Raja King Li, dan bahkan lebih populer daripada dia. Jika dia menyinggung perasaannya, Qin Huanyu tidak akan senang. Tentu saja, Longchen berani menelan kekuatan itu secara terbuka karena dia mengenal Huangfuki. Jika Huangfuki tidak ada di sini, Longchen yang sekarang sedang berkultivasi, akan dibunuh oleh Qin Huanyu dengan satu gerakan. Adik junior muda, kau tidak mengerti. Longchen melanggar aturan. Awalnya, cahaya ajaib itu dibagi rata di antara kalian bersepuluh, tetapi kau sendiri yang menelannya. Apakah menurutmu dia harus dibunuh? Qin Huanyu berkata dengan dingin. Yang lain saling memandang dengan cemas. Jika memang begitu, maka Longchen telah merampok harta benda mereka. Qin Huanyu harus membela mereka, dan sudah sepantasnya dia melakukan itu. Aku tidak percaya. Lagipula, menurutku ada banyak kekuatan di bola kristal itu. Kenapa kau tidak mengeluarkannya dan membiarkan kami menyerapnya lagi? Lagi pula, kakak tertuaku sekarang sedang menerobos. Apapun alasannya, tidak ada yang bisa menyakitinya. Huang Fuki menjadi tangguh. Dia bertekad untuk melindungi Longchen, dan bahkan Qin Huanyu tidak punya cara untuk menghentikannya. Faktanya, Longchen saat ini berada di ambang terobosan. Untuk terobosan pertama, Longchen telah menghabiskan total 300 dan ilahi untuk berhasil menembus aperture roh dan didantiannya. Namun sekarang, setelah diselimuti oleh cahaya iblis tadi, Longchen sudah memiliki cukup ki sejati untuk menembus aperture kedua, yang terletak di dada, aperture spiritual tengah. Ini tepat di sebelah jantung dan merupakan inti dari seluruh tubuh. Setelah menembus aperture spiritual tengah, inti baru akan terbentuk di sini. Pada saat itu, Longchen akan mampu meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Dan sekarang, Longchen mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya dan bergerak menuju lubang spiritual tengah dari segala arah. Lubang spiritual tengah tidak seperti lubang eliksir. Lubang eliksir awalnya memiliki ruang yang besar, tetapi lubang spiritual tengah perlu memperluas lubang yang awalnya tidak ada. Upaya yang dibutuhkan jauh lebih sulit daripada lubang eliksir. Tentu saja, sebelum itu, perlu untuk mengintegrasikan kekuatan eliksir tertinggi ke dalamnya. Kekuatan ki sejati terlalu keras. Hanya kekuatan eliksir tertinggi yang dapat memelihara celah dan membuatnya tumbuh secara bertahap dengan cara yang lembut. Hingga Longchen mencapai tingkat kedua dari reaching heaven state. 474. Dia telah menghabiskan 300 eliksir penghubung surga untuk pertama kalinya. Berapa banyak yang dia butuhkan untuk kedua kalinya? Untungnya, Longchen memiliki 100 ribu eliksir penghubung surga. Kalau tidak, itu akan menjadi tragedi besar. Biasanya, jika seseorang tidak memiliki eliksir penghubung surga yang cukup, tidak seorang pun akan berani membuat terobosan ke tingkat berikutnya. Kalau tidak, tendon dan meridian seseorang akan rusak, dan tubuhnya akan meledak. 100 ribu ramuan penghubung surga. Bahkan Qin Huangyu tidak memiliki kekayaan sebanyak itu. Oleh karena itu, ramuan penghubung surga ini akan cukup bagi Longchen untuk berlatih beberapa level. Karena Kijiwa Naga, dia akan membutuhkan lebih banyak ramuan penghubung surga daripada yang lain. Sejumlah besar eliksir penghubung surga berubah menjadi energi putih dan memasuki tubuh Longchen. Di luar, semua orang tercengang. Mereka tahu bahwa Longchen hanya berada di level pertama alam kenaikan surgawi. Bagi orang biasa, untuk menerobos dari level pertama alam kenaikan surgawi ke level kedua alam kenaikan surgawi, mereka membutuhkan sekitar 100 hingga 200 eliksir penghubung surga. Mengapa Longchen, yang telah mengonsumsi hampir 500 eliksir penghubung surga, masih tidak punya niat untuk berhenti? Apakah? Apakah dia monster? Pikiran yang sama muncul di benak beberapa orang. Qin Huangyu, yang awalnya ingin membunuh Longchen, juga tercengang saat melihat ini. Niatnya untuk membunuh Longchen menghilang. Jika dia membutuhkan begitu banyak eliksir penghubung surga untuk menerobos ke tingkat kedua dari alam reaching heaven, berapa banyak eliksir penghubung surga yang dibutuhkan Longchen untuk menerobos ke tingkat kesembilan dari alam reaching heaven? Di Divine Wushu Saga Empire, ada teorema 2 juta. Dengan kata lain, seseorang akan membutuhkan setidaknya 2 juta connecting heaven eliksa untuk menerobos ke tingkat kesembilan dari reaching heaven realm. Mayoritas seniman bela diri akan menyanyiakan kekayaan mereka untuk naik level. Oleh karena itu, seorang seniman bela diri biasa di tingkat kesembilan dari reaching heaven realm hanya akan memiliki lebih dari 1 juta connecting heaven eliksa. Menurut perkataan Longchen, bukankah itu berarti seseorang akan membutuhkan lebih dari 10 juta ramuan penghubung surga untuk menerobos ke alam mencapai surga tingkat kesembilan? Mengerikan sekali. Tentu saja, Longchen baru saja mencapai tingkat kedua dari reaching heaven state. Tumpukan demi tumpukan pil penghubung surgawi muncul di tangannya, yang kemudian dia konsumsi. Setelah mengonsumsi hampir seribu pil penghubung surgawi, Longchen menyadari bahwa energi sejatinya telah mencapai titik jenuh. Sekarang, dia bisa mulai menerobos celah kedua, celah roh tengah. Dengan pengalaman menembus aperture roh dan pertama kali, percobaan kedua jauh lebih mudah. Longchen mengikuti aturan dan mengendalikan ki sejatinya. Dengan energi lembut dari eliksir penghubung surga sebagai pelopor, energi itu mengalir dari segala arah menuju aperture spiritual tengah. Semua energi di tubuhnya berkumpul menuju pusat tubuhnya. Secara bertahap, semua ki sejati berkumpul di luar lubang spiritual tengah pada saat yang sama. Pada saat ini, lubang spiritual tengah hanyalah lubang yang tidak ada. Longchen harus mengembangkannya sendiri. Dia menarik nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan mengendalikan gumpalan ki sejati untuk berkumpul di posisi lubang spiritual tengah. Ki sejati mengandung sejumlah besar energi dari eliksir penghubung surga, yang memiliki sifat penyembuhan. Itu adalah cara yang paling cocok untuk memelihara lubang tersebut. Segalanya berjalan lancar di bawah kendali Longchen yang cermat. Lubang spiritual tengah perlahan-lahan muncul dan membesar. Ketika sudah cukup besar, semua energi tiba-tiba mengalir ke lubang spiritual tengah dan membentuk pusaran air putih yang berputar dengan kecepatan tinggi. Langkah-langkah selanjutnya hampir sama seperti ketika Longchen menerobos level pertama. Pusaran air putih berputar di tengah lubang spiritual. Setelah semua energi mengalir ke pusaran air, ia keluar dari star vein lain dan mengalir melalui dan spirit aperture. Lubang spiritual tengah dan dan spirit aperture menjadi dua inti utama dari 18 sungai surgawi. Ki sejati dari 18 sungai surgawi bertemu di dua lubang ini sebelum kembali ke 18 sungai surgawi. Di tengah lubang spiritual, ramuan putih perlahan-lahan muncul dari pusaran air dan melayang di atas pusaran air. Situasinya persis sama seperti di lubang roh dan. Kedua ramuan ini mengandung sebagian besar energi dalam tubuh Longchen. Setelah semuanya selesai, energi dari eliksir penghubung surga berangsur-rangsur menghilang. Truki Longchen berangsur-rangsur berubah menjadi warna merah darah samar. Bahkan pusaran air dan eliksir kembali ke penampilan aslinya. Siklus baru telah terbentuk di tubuh Longchen. Ia telah berhasil mencapai level kedua dari reaching heaven state. Merasakan peningkatan energi di tubuhnya, Longchen menampakkan senyum cerdas. Perasaan menjadi lebih kuat ini sungguh menyenangkan. Terlebih lagi, mulai sekarang, kekuatannya akan meningkat pesat hingga ia kehabisan connecting heaven eliksa. Berdasarkan hal ini, bukan tidak mungkin baginya untuk mencapai tingkat ketujuh dari reaching heaven state dalam waktu satu bulan. Dengan suara mendesing, Longchen membuka matanya dan berdiri. Dia kebetulan melihat tatapan ragu dan takut dari semua orang. Dia telah memperhatikan dengan saksama apa yang terjadi di luar saat dia berkultivasi. Huang Fuki telah bekerja keras untuk menghalangi Qin Huan Yu demi Longchen. Adapun yang lainnya, mereka tidak sebanding dengan Longchen sejak awal. Sekarang Longchen telah menjadi lebih kuat, mereka tidak berani mengatakan apapun. Pada saat ini, Qin Huan Yu kembali sadar. Dia menatap Longchen dengan dingin dan berkata, Nak, bisakah kau jelaskan apa yang terjadi tadi? Baru saja, Longchen meminta Kiten untuk menghapus jejak pada kristal dan menyerap energi murninya, sehingga memungkinkan dia memiliki kisejati tingkat kedua dari keadaan mencapai surga. Saya tidak tahu secara spesifik. Maaf. Yang saya tahu adalah tiba-tiba ada kekuatan besar yang mengalir ke dalam tubuh saya. Kekuatan kristal itu bukan sesuatu yang bisa saya kendalikan, kata Longchen, berpura-pura tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Qin Huan Yu sangat marah hingga ia membeku. Ia juga tidak tahu apa yang telah terjadi. Terlepas dari apakah itu perbuatan Longchen atau bukan, ia menyadari bahwa ia tidak menyukai pemuda ini. Oleh karena itu, ia berkata, kau telah merebut energi orang lain, dan kau masih ingin bertindak seperti orang bodoh di hadapanku. Kakak senior Kin, aku tidak tahu apa maksudmu. Aku tidak tahu, kata Longchen dengan ekspresi polos. Jiang Cheng, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani mengalahkanmu? Qin Huan Yu berkata dengan wajah muram. Huang Fuki cemberut dan melotot ke arah Qin Huan Yu. Kakak senior ke-6, apakah kau sudah selesai? Kakak laki-lakiku sudah mengatakan dia tidak tahu. Mengapa kau masih mengganggunya? Ku rasa kau harus berhenti membuang-buang waktu. Cepat keluarkan kristal itu. Ayo kita lakukan lagi. Ku rasa masih ada banyak kekuatan di dalam kristal itu. Huang Fuki cemberut dan melotot ke arah Qin Huan Yu. Baiklah, Qin Huan Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menatap Longchen dan mendengus, berkata, aku akan membiarkanmu pergi untuk saat ini. Aku akan kembali dan melaporkan hal ini kepada tuanku. Mari kita lihat bagaimana tuanku akan memperlakukanmu. Dan kamu bisa pergi sekarang. Jangan ganggu kami. Qin Huan Yu tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun terhadap Longchen dengan Huang Fuki di sini. Oleh karena itu, dia hanya bisa memilih untuk membiarkan Raja Qingli menangani masalah ini. Bagi Longchen, ini tepat. Kiki, aku akan kembali dulu. Datanglah dan bermainlah denganku saat kamu punya waktu. Longchen tidak sabar untuk pergi, jadi kata-kata Huang Fuki persis seperti yang diinginkannya. Aku ingin pergi bersamamu, kata Huang Fuki cepat. Tidak, adik junior, kamu belum diselimuti oleh cahaya iblis. Kamu tidak dianggap sebagai anggota wilayah iblis kuno. Kamu tidak bisa pergi, kata Qin Huan Yu cepat. Baiklah, Huang Fuki tampak putus asa. Melihat gadis ini, Longchen benar-benar terdiam. Jika dia mengatakan padanya bahwa dia sedang menuju ke Sevenfold Demon World sekarang, gadis ini pasti akan mengikutinya bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Untungnya, Longchen pintar. Setelah meninggalkan tempat itu, Longchen menyelinap keluar dari Istana Raja Qingli dan pergi ke arah Gunung Iblis Alam. Longchen hanya mengetahui lokasi Gunung Iblis Alam karena karakteristik Gunung Iblis Alam sangat jelas. Gunung-gunung lain di daerah iblis kuno semuanya berwarna abu-abu, tetapi Gunung Iblis Alam sepenuhnya berwarna hitam. Kelihatannya mirip dengan Gunung Kaisar Iblis. Mungkin ketika leluhur Istana Iblis Langit, Guang Yuan, memilih Gunung Kaisar Iblis untuk membangun Istana Iblis Langit, ia menemukan bahwa Gunung Kaisar Iblis mirip dengan Gunung Iblis Alam. Setelah meninggalkan Istana Raja Qingli, Longchen sudah dapat melihat Gunung Iblis Alam dari jauh. Sejujurnya, setelah meninggalkan Istana Raja Qingli, Longchen merasa bahwa Istana Raja Qingli memang istana yang paling indah. Meskipun hanya biasa-biasa saja, itu jauh lebih baik daripada gunung-gunung lain di daerah iblis kuno. Vena bumi di sini kaya akan ki-spiritual, tetapi ki-spiritual kehidupan sangat langka. Pasti ada sesuatu yang menyerap ki-spiritual kehidupan, kata Kiten. Kiten telah menyebutkan masalah ini berkali-kali, tetapi dia juga tidak tahu apa itu. Masalah ini masih sangat jauh dari Longchen, jadi dia hanya sedikit memperhatikannya dan tidak menyelidikinya. Dia fokus untuk bergegas ke arah realm Demons Mountain. Di Ancient Demons Area, dia tidak mengenal satu orang pun. Dia hanya peduli dengan berjalan kaki, jadi tidak banyak orang yang menyambutnya di sepanjang jalan. Ada cukup banyak orang di area setan kuno. Dengan sangat cepat, Longchen tiba di kaki gunung iblis alam. Ada juga beberapa orang yang berjalan menuju gunung iblis alam. Longchen memperhatikan bahwa ada sebuah gua besar di kaki gunung iblis alam. Pada saat ini, ada beberapa orang yang keluar dari gua tersebut. Sebagian besar orang yang keluar mengenakan pakaian yang acak-acakan. Beberapa dari mereka bahkan mengalami beberapa luka ringan. Satu pandangan saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa mereka baru saja mengalami banyak pertempuran. Ketika kamu keluar dari alam iblis tujuh kali lipat, kamu akan muncul di kaki gunung iblis alam. Puncak gunung iblis alam adalah pintu masuknya, dan kaki gunung adalah pintu keluarnya. Sungguh ajaib, kata Longchen sambil mendesah. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah plat hitam dari dadanya. Kata-kata, Jiang Cheng, tertulis di plat tersebut. Ini adalah plat besi milik murid Ancient Demons Area, yang membuktikan identitasnya sebagai murid Ancient Demons Area. Dengan plat besi ini, Longchen dapat memasuki 7-Volt Demon Realem. Plat besi ini telah didistribusikan malam sebelumnya. Dengan plat besi di tangan, Longchen mulai mendaki gunung Realem Demons. Para prajurit kuat dari Ancient Demons Area semuanya mengandalkan spiritual key untuk bergegas naik dengan cepat. Longchen telah mencapai lapisan kedua dari Reaching Heaven State, tetapi dia masih berada di dasar Ancient Demons Area. Oleh karena itu, dia harus memperlambat langkahnya untuk menghindari menarik perhatian. Di daerah Iblis Kuno, masih banyak orang yang mengenalnya. Tentu saja, mereka hanya tahu penampakan jiwa naga Longchen. 475 Setelah seperempat jam, Longchen tiba di puncak gunung Iblis Batas. Wilayah yang luas di sekitar wilayah Iblis Kuno berada di bawah kendali wilayah Iblis Kuno. Oleh karena itu, kecuali seseorang berada di tiga alam bela diri teratas, tidak ada prajurit yang bisa menyelinap ke sini. Selain itu, Longchen merasa bahwa inti sebenarnya dari wilayah Iblis Kuno seharusnya berada di tiga lapisan terakhir dari dunia Iblis Tujuh Lipat. Para penjaga gunung Iblis Perbatasan hanya bisa dianggap sebagai orang biasa. Ini juga karena tidak ada seorang pun yang bisa memasuki wilayah Iblis Kuno. Kali ini, Longchen masuk secara terbuka, jadi tidak ada risiko. Dia berdiri di puncak gunung Iblis Batas dan melihat ke bawah ke lubang tanpa dasar. Di sana gelap gulita. Itu pada dasarnya adalah jurang tanpa dasar. Jika seseorang tidak tahu bahwa dunia Iblis Tujuh Lipat ada di sana, dia yakin tidak banyak orang yang berani masuk. Nak, kau belum memasuki dunia Iblis Tujuh Lipat, kan? Tahukah kau apa hal paling ajaib dari pintu masuk ini? Pada saat ini, salah satu penjaga melihat bahwa Longchen masih berdiri, jadi dia berkata dengan nada misterius. Aku tidak tahu. Longchen menggelengkan kepalanya. He he, banyak ahli di lapisan kesembilan alam surga yang naik yang terbang turun. Mereka terus masuk semakin dalam, dan menemukan bahwa itu hanyalah lubang tanpa dasar. Kudengar orang terdalam dalam sejarah telah mencapai sekitar seribu mil, dan masih belum ada ujungnya. Namun, jika kita langsung jatuh tanpa menggunakan kesejati kita, tubuh kita akan tenggelam sekitar satu mil dan kita akan mencapai lapisan pertama alam Iblis Tujuh Lipat. Menurutmu, apakah itu ajaib atau tidak? Longchen juga sedikit bingung. Logika macam apa ini? Jika mereka langsung terbang, mereka tidak akan mencapai alam Iblis Tujuh Lipat bahkan jika mereka menyelam sejauh seribu mil. Namun jika mereka melompat, mereka akan mencapai alam Iblis Tujuh Lipat setelah jatuh sekitar satu mil. Benua pengorbanan naga itu luas dan tak terbatas. Bahkan dinasti Dewa Wushu Sage hanyalah sudut kecil dari benua pengorbanan naga. Bahkan sudut kecil ini memiliki hal yang ajaib, belum lagi tempat-tempat lain. Setelah berbicara dengan penjaga itu, Longchen membuka tangannya dan langsung jatuh ke dalam lubang besar. Perasaan jatuh dengan cepat. Angin kencang terus menderu melewati telinganya. Perasaan ini agak mengembirakan. Longchen pernah jatuh di penjara setan bintang, dan perasaan ini mirip dengan saat itu. Longchen percaya bahwa jika tanah muncul di depannya sekarang, dia akan hancur berkeping-keping tidak peduli seberapa kuatnya dia. Namun, setelah jatuh hampir setengah kilometer, ia menemukan bahwa tubuhnya tiba-tiba bertabrakan dengan selaput yang tak terlihat. Dalam sekejap, ia tahu bahwa ia telah tiba di dunia lain. Tidak ada rasa sakit, dan dampak besar pada tubuhnya telah sepenuhnya menghilang. Ia perlahan mendarat di tanah. Menatap hamparan tanah hitam yang luas di hadapannya, Longchen tahu bahwa mulai hari ini, kekuatannya akan meningkat pesat, sama seperti saat ia baru saja tiba di alam abadi niyang. Serigala di antara domba Bagi Longchen, semua binatang iblis lainnya bagaikan domba di matanya, kecuali Xiao Lang. Apakah ini lapisan pertama alam iblis? Longchen diam-diam mengamati sebidang tanah ini. Tanah di sini benar-benar hitam. Bukan hitam hamus seperti di pegunungan Burning Sky, tetapi hitam pekat. Benar-benar hitam, dan bahkan butiran pasir kecil pun berwarna hitam. Selain tanah hitam ini, bahkan langit pun tertutup awan gelap. Awan gelap ini tidak memberi orang perasaan bahwa akan turun hujan. Awalnya memang berwarna seperti itu. Kabut hitam meresap di antara langit dan bumi. Harus dikatakan bahwa di lapisan pertama alam iblis, energi spiritual surga dan bumi lebih padat daripada di wilayah iblis kuno di luar. Sayangnya, tempat ini bahkan lebih tandus. Hanya raungan binatang buas yang terdengar dari waktu ke waktu, membuktikan bahwa sebenarnya ada makhluk hidup di sini. Serangkaian aura kuat datang dari jauh. Di lapisan pertama alam iblis, semua binatang iblis di tiga tingkat pertama alam surga tidak terlalu berguna bagiku. Aku harus menemukan cara untuk mencapai lapisan kedua alam iblis. Longchen berpikir dalam hati. Sekarang aku sudah menjadi murid biasa, aku hanya bisa berkelana di lapisan pertama alam iblis dan lapisan kedua alam iblis. Sedangkan untuk lapisan ketiga alam iblis, aku tidak bisa naik. Ketika tidak ada binatang iblis di lapisan kedua alam iblis yang ingin kubunuh, aku harus memikirkan cara lain. Yang terpenting sekarang adalah mencapai lapisan kedua alam iblis dan langsung pergi ke sana. Tepat ketika Longchen memiliki ide ini, ada riak di langit. Seorang pria muda berusia dua puluhan turun dari langit. Dia membuka matanya perlahan dan melihat Longchen. Longchen mengamati pemuda itu. Dia kira-kira berada di level kelima alam surga yang mencapai puncak. Dilihat dari usia dan kekuatannya, dia seharusnya adalah murid biasa. Pemuda itu tampak biasa saja, tetapi ada sedikit kejujuran di matanya. Ketika dia melihat Longchen, dia menyeringai. Jelas bahwa dia adalah orang yang mudah bergaul. Di wilayah iblis kuno, dia mungkin tidak terlalu menarik perhatian. Namun, di tempat kecil seperti kerajaan Changyang, dia pasti bisa mengendalikan angin dan memanggil hujan. Di mata orang ini, kaisar pedang hanyalah eksistensi yang tidak penting. Tak lama kemudian, pemuda itu berhenti di samping Longchen. Ia bertanya sambil tersenyum, Anak muda, apakah ini pertama kalinya kamu datang ke alam iblis? Longchen menganggup dan berkata, benar. Dia mengamati Longchen sejenak dan berkata, Aku telah mengamatimu dengan saksama dan menemukan bahwa kekuatanmu seharusnya berada di tiga tingkat pertama dari alam surga yang mencapai. Jadi, kamu harus berhati-hati saat datang ke alam iblis. Kamu harus berhati-hati di lapisan pertama alam iblis. Sedangkan untuk lapisan kedua alam iblis, kamu tidak boleh pergi ke sana. Bagi Longchen, ini adalah kesempatan. Saudaraku, aku tidak tahu bagaimana cara mencapai lapisan kedua alam iblis. Apakah kamu akan pergi ke sana? Longchen bertanya dengan tergesa-gesa. Merupakan pilihan yang baik untuk mendapatkan lokasi lapisan kedua alam iblis dari pemuda ini. Aku benar-benar ingin pergi ke lapisan kedua dunia iblis. Selama kau mencapai ujung lapisan pertama dunia iblis dan menemukan jurang besar di depan, kau dapat melompat ke dalamnya dan kau akan dapat mencapai lapisan kedua dunia iblis. Saat kau berlatih, jika kau menemukan jurang yang menghalangi jalanmu, jangan maju lebih jauh. Di setiap lapisan dunia iblis, ada banyak kura-kura hitam di tanah. Selama kau melangkah ke pusaran ini, kau akan dapat meninggalkan tujuh dunia iblis. Pemuda itu menjelaskan kepada Longchen secara rincin. Longchen merasa bahwa pemuda ini cukup antusias. Ia berhasil mendapatkan informasi dari pemuda itu. Wajah Longchen penuh dengan rasa terima kasih. Ia berkata dengan tergesa-gesa, Terima kasih banyak, saudaraku. Aku akan berhati-hati. Ketika aku melihat jurang, aku akan kembali. Yah, hidup adalah hal yang paling penting. Jika kau ingin berlatih, kau harus memastikan hidupmu sendiri terlebih dahulu, kata pemuda itu dengan penuh emosi. Saudaraku, apakah kamu akan pergi ke lapisan kedua alam iblis? Longchen bertanya lagi. Benar, aku punya seorang gadis yang aku suka. Saat ini dia sedang berlatih di lapisan kedua dunia iblis. Aku khawatir dengannya, jadi aku akan membantunya. Adik kecil, tidak banyak waktu tersisa. Dia mungkin gelisah karena menunggu. Aku akan pergi dulu. Hati-hati. Setelah mengatakan itu, pemuda itu segera pergi. Longchen bahkan tidak tahu namanya. Ini adalah pintu masuknya. Akan ada banyak orang yang keluar dari sini. Longchen tidak ingin melihat orang lain, jadi dia segera pergi dan memulai perjalanan berburu monsternya. Di lapisan pertama alam iblis, ada monster di lapisan pertama alam surga. Bahkan jika Longchen tidak menggunakan transformasi jiwa naga, dia masih bisa membunuh mereka tanpa tekanan apapun. Sebagian besar monster di sini adalah monster alam surga kelas 1. Longchen melangkah maju beberapa langkah dan menemukan bahwa ada monster di mana-mana. Monster-monster alam surga kelas 1 tidak berpengaruh padanya. Longchen menggunakan mata iblis pemakan jiwa untuk melewati monster-monster ini. Dia juga melewati banyak murid dari wilayah iblis kuno. Dia langsung menuju ke kedalaman lapisan pertama alam iblis. Setelah bergerak maju beberapa saat, monster-monster alam surga kelas 2 mulai bermunculan. Monster-monster ini masih tidak berguna bagi Longchen, jadi dia terus bergerak maju. Tak lama kemudian, dia mencapai area tempat monster-monster alam surga kelas 3 berada. Ketika Xiaolang telah maju ke alam surga, dia telah menelan inti monster dari monster alam surga kelas 3, Singa Api. Sekarang setelah dia menjadi monster alam surga kelas 1, inti monster atribut api alam surga kelas 3 masih berguna baginya. Oleh karena itu, Longchen tidak sengaja mengambil jalan memutar. Dia langsung maju. Jika ada monster alam surga kelas 3 dalam bidang penglihatannya, selama itu adalah atribut api, dia tidak akan melepaskannya. Meskipun itu tidak berguna baginya, itu berguna bagi Xiaolang. Pada saat ini, Longchen mencabut pedang kaisar iblis dari leher Singa Api. Setelah Singa Api berguling-guling di tanah beberapa kali, ia dengan cepat berhenti bergerak. Xiaolang dengan cepat menerkamnya dan menggigitnya. Kemudian, ia mengeluarkan inti monster merah menyala dan menelannya. Terakhir kali, mereka hanya mendapatkan inti monster dari Flaming Lion. Mereka belum melihat kekuatan Flaming Lion. Meskipun itu hanya monster kelas 3 Heaven Realm, Flaming Lion sangat luar biasa. Kemampuannya untuk mengendalikan api sangat mendalam. Jika Longchen tidak menggunakan transformasi jiwa naga, dia mungkin bukan lawannya. Untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat, Longchen langsung menggunakan transformasi jiwa naga dan mengerahkan segenap kekuatannya untuk membunuhnya. Tak lama kemudian, Xiaolang memakan inti monster dari Flaming Lion. Namun, dia masih merupakan inti monster Heaven Realm kelas 1. Menurut perkiraan Xiaolang, inti monster dari inti monster tidak akan banyak berpengaruh padanya. Jika itu adalah inti monster Heaven Realm kelas 3, dia akan membutuhkan setidaknya 10 untuk mencapai inti monster Heaven Realm kelas 2. Namun, monster yang dapat melahap item api untuk naik level memang langka di dunia. Selama ia dibiarkan tumbuh, suatu hari ia akan mengguncang seluruh benua pengorbanan naga. Longchen juga menantikan hari seperti itu. Tentu saja, dia juga berharap agar dirinya tidak lebih lemah dari Xiaolang saat itu. Jika dia lebih lemah dari Xiaolang, bagaimana mungkin dia bisa menjadi kakak laki-laki Xiaolang? Setelah Xiaolang selesai menyerap inti monster, Longchen terus maju. Ada banyak inti monster alam surga kelas 3 di sini, tetapi Longchen percaya bahwa inti monster alam surga kelas 4 lebih cocok untuknya dan Xiaolang. Oleh karena itu, ia langsung menuju ke arah lapisan kedua dunia iblis. Setelah sekitar satu jam, jurang yang dalam akhirnya muncul di depan mereka. Pemandangan ini hampir sama dengan pintu masuk Realm Demon Mountain. Kita harus jatuh ke jurang yang dalam ini untuk mencapai lapisan kedua dunia iblis. Longchen menyadari hal ini. Adapun alasannya, itu harus sama dengan situasi di Realm Demon Mountain. Di seberang jurang itu ada kabut hitam. Tidak ada jalan lain. Jika mereka ingin mencapai lapisan kedua dunia iblis, ini adalah satu-satunya jalan. Lalu, lompat. 476. Itu adalah perasaan lain saat terjatuh dengan cepat. Longchen hanya memejamkan mata dan merasakan perasaan ini. Waktu berlalu dengan cepat. Tidak lama kemudian, Longchen telah jatuh sekitar setengah kilometer. Pada saat ini, dia sekali lagi menemukan selaput yang tak terlihat. Selaput ini keras dan lembut. Setelah Longchen menabraknya, kekuatan jatuh tubuhnya dengan cepat menghilang. Dia sekali lagi memasuki ruang lain, dan tubuhnya mendarat dengan mantap di tanah. Ketika dia membuka matanya, pemandangan yang muncul di hadapannya sama persis dengan lapisan pertama alam iblis. Semuanya adalah daratan hitam dan langit hitam. Hamparan luas yang bahkan menyembunyikan jejak teror. Di sini, raungan binatang iblis yang sunyi bahkan lebih keras, dan pada dasarnya tidak ada habisnya. Di sini, Longchen juga merasakan sedikit tekanan. Dia mengerti bahwa mungkin ada banyak binatang iblis di sini yang mungkin tidak dapat dihadapi, dan ada juga banyak orang kuat di sini. Oleh karena itu, dia harus banyak menahan diri untuk mencapai tujuannya. Tugas pertama tentu saja adalah meninggalkan tempat asal secepat mungkin. Longchen pertama-tama menemukan tempat yang aman untuk tinggal, dan kemudian menggunakan murid iblis pemakan jiwa untuk mengamati sekelilingnya. Dalam radius setengah kilometer, ia dengan cepat menemukan seekor binatang iblis tingkat surga keempat. Tentu saja, dengan mengandalkan murid iblis pemakan jiwa, Longchen tidak mengetahui kekuatan dan penampilan binatang iblis itu. Namun, di lokasi ini, binatang iblis itu paling tinggi adalah tingkat surga keempat. Hanya dengan menyelam lebih dalam, akan ada binatang iblis tingkat surga kelima dan keenam. Dari kekuatan jiwa, dia juga bisa melihat beberapa petunjuk. Nak, kau benar-benar beruntung bisa mendapatkan warisan esensi darah dari naga roh darah purba. Sejak keberadaannya, tidak ada seorang pun yang mampu mendapatkan esensi darah naga leluhur. Kau dapat dianggap sebagai satu-satunya keturunan naga leluhur di benua pengorbanan naga. Di bawah transformasi esensi darah naga leluhur, kau mungkin menjadi naga leluhur baru, naga roh darah purba yang berdarah dan membantai. Pada saat ini, Kiten tiba-tiba mengucapkan kalimat ini. Esensi darah yang diwariskan itu adalah esensi darah yang diwariskan dari naga leluhur primordial, naga roh darah primordial. Longchen akhirnya dapat memastikannya setelah menerima pengakuan Kiti. Dia tahu bahwa meskipun Kiti tidak memiliki banyak kekuatan bertarung sekarang, dia masih memiliki otoritas yang lebih besar dalam hal pengetahuan. Kau sudah tahu sejak lama, tapi kau tidak mengatakan apapun. Longchen bertanya. Dia tahu bahwa Kiten seharusnya sudah bangun sejak lama, dan dia juga tahu tentang situasi Longchen dan Xiaolang, jadi ketika pertama kali muncul, dia sama sekali tidak tampak terkejut dengan Longchen dan Xiaolang. Bahkan, dia tahu hampir semua rahasia Longchen dan Xiaolang. Secara logika, kebanyakan orang akan merasa tidak percaya mengetahui rahasia-rahasia ini, tetapi Kiten seharusnya adalah tipe orang yang memiliki wawasan yang luas. Pada saat ini, dia telah melihat kepemurnian darah Longchen, jadi dia menghela nafas dengan emosi. Ini hanya masalah kecil. Dewa ini tentu tahu, kata Kiten dengan bangga. Dia mengatakan itu masalah kecil, tetapi dalam hatinya, dia berpikir itu masalah besar. Longchen tahu bahwa ini mungkin alasan mengapa Kiten mengikutinya. Kalau tidak, dengan harga dirinya, dia tidak akan menyerahkan kekuatannya selama 10 ribu tahun untuk membangkitkan Longchen dan mengikuti Longchen sebagai adik laki-laki. Semuanya karena saripati darah naga leluhur. Terlepas dari apakah Kiten memiliki niat jahat atau tidak, bagaimanapun juga, ia telah menyelamatkannya dan seluruh kota bayang, jadi Longchen akan membalasnya. Selain itu, kemajuan hubungan antara manusia, serigala, dan kucing juga cukup baik. Di masa depan, mereka bertiga akan menjadi kombinasi yang paling menantang surga di benua pengorbanan naga. Apakah kamu mengatakan bahwa aku akan berubah menjadi naga leluhur suatu hari nanti? Longchen bertanya dengan serius. Ketika kamu selesai menyerap semua esensi darah yang diwariskan, kamu seharusnya dapat membangkitkan tubuh sejati naga leluhur. Namun, kamu hanya akan menjadi naga leluhur bayi. Naga leluhur yang benar-benar kuat membutuhkan miliaran tahun untuk tumbuh, jadi kamu akan tetap sangat lemah saat itu. Tentu saja, kamu sangat lemah terhadap dewa ini, tetapi bagi makhluk lain, naga leluhur bayi juga merupakan eksistensi yang paling agung. Jadi, bekerja keraslah dan berjuanglah untuk tubuh sejati naga leluhurmu. Kata Kiten dengan malas. Kiten, izinkan aku bertanya padamu. Setelah mendengar tentang tubuh sejati naga leluhur, Longchen sedikit bersemangat. Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja dengan cepat, kata Kiten dengan bangga. Katakan padaku, jika aku membangkitkan tubuh sejati naga leluhur, apakah kekuatanku cukup untuk menikahi Lingki? Kata Longchen dengan mata berbinar. Omong kosong, apakah menurutmu tubuh sejati naga leluhur itu kubis? Bahkan tidak bisa mengalahkan beberapa anak alam bela diri dewa. Tentu saja, jika ada ahli alam bencana bersama gadis itu, itu akan sedikit sulit. Beberapa anak alam dewa bela diri, apa alam bencana? Longchen sedikit tercengang. Ia sekali lagi menyadari betapa tidak berartinya dirinya. Di antara tiga alam bela diri, alam bela diri langit adalah ahli puncak. Alam bela diri dewa adalah legenda. Namun dalam kata-kata Kiten, alam bela diri dewa hanyalah orang kecil. Pada saat yang sama, Longchen juga menyadari potensinya. Kali ini, ia mewarisi 1% dari esensi darah yang diwarisi. Kali berikutnya, seharusnya 10%, dan waktu setelah itu akan menjadi segalanya. Selama ia dapat mencapai waktu berikutnya, ia akan memiliki kekuatan untuk melawan keluarga Lingki. Sebagai seorang seniman bela diri naga leluhur yang belum pernah menjadi seniman bela diri naga leluhur sebelumnya, potensinya bahkan melampaui monster yang menentang surga seperti serigala setan pemakan matahari. Oleh karena itu, ia memiliki potensi besar untuk menjadi eksistensi puncak benua pengorbanan naga dalam waktu yang sangat singkat. Saat itu, alam bela diri dewa memang hanya karakter kecil di depannya. Jika suatu hari, dia bisa menjadi naga leluhur yang sesungguhnya, eksistensi penghancur dunia semacam itu, siapa di seluruh benua pengorbanan naga yang bisa menjadi lawan naga leluhur? Longchen memberi dirinya posisi baru. Dia tahu bahwa suatu hari, dia akan menjadi ahli super. Semuanya, selama dia menginginkannya, akan menjadi miliknya. Namun, yang paling dia butuhkan sekarang adalah pertumbuhan dan waktu. Karena itu, dia harus berhati-hati. Hanya dengan mempertahankan hidupnya dan meningkatkan kekuatannya, mungkin tidak akan memakan waktu 10 tahun. Mungkin dalam satu tahun, Longchen akan dapat merebut kembali lingki. Jadi, bekerjalah dengan keras, anak muda. Kau sama seperti anak anjing hitam ini. Kalian berdua adalah keajaiban yang secara tidak sengaja dihasilkan oleh benua pengorbanan naga. Tentu saja, kalian hanyalah keajaiban kecil sekarang. Dewa ini menantikan hari ketika kalian menjadi keajaiban besar. Pada saat itu, dewa ini juga dapat membanggakan kepada yang lain bahwa kedua makhluk super ini begitu tunduk kepada dewa ini saat itu. Anak kucing itu jatuh ke dalam fantasinya. Mimpi tentu saja indah, tetapi itu juga tergantung pada usaha yang dilakukan seseorang saat itu. Longchen dan Xiaolang saling berpandangan dan melihat cahaya yang menyala-nyala di mata masing-masing. Suatu hari, saudara-saudara mereka akan berdiri di puncak seluruh benua pengorbanan naga, dan tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan mereka. Jika mereka ingin mencapai tujuan mereka, mereka harus bekerja keras selangkah demi selangkah. Longchen memiliki bakat yang paling menantang surga, dan sekarang, dia harus membuat kemajuan yang mantap. Oleh karena itu, setelah dia dan Xiaolang saling memandang, mereka segera berangkat dan menuju binatang iblis tahap surga peringkat keempat. Perkataan Kiten tadi telah memicu gairah yang tak terbatas di hati Longchen. Sekarang saatnya baginya untuk bertindak, hatinya malah menjadi tenang. Dia tahu bahwa ini lebih cocok baginya untuk melangkah maju. Dia harus menyingkirkan segalanya dan mengambil setiap langkah dengan mantap. Pemuda ini seperti apel yang tiba-tiba jatuh ke dalam permainan catur. Pemuda ini seperti apel yang tiba-tiba jatuh ke papan catur. Kemunculannya akan mengacaukan seluruh permainan. Akankah rahasia-rahasia yang hilang itu terungkap satu persatu saat ia tumbuh dewasa? Mengapa para naga leluhur puncak itu menghilang dalam semalam? Jika bukan karena hilangnya para naga leluhur, bagaimana mungkin naga ilahi purba yang telah mendominasi benua naga kurban selama ratusan juta tahun punah? Bagaimana mungkin makhluk-makhluk ilahi biasa seperti kita muncul? Selain itu, bagaimana mungkin makhluk-makhluk tingkat rendah seperti ras manusia bisa lahir? Di alam kekosongan besar, tatapan Kiten menjadi sangat dalam untuk pertama kalinya. Pada saat ini, Longchen sudah dekat dengan targetnya. Karena itu bukan binatang iblis yang memiliki atribut api, Longchen membiarkan Xiaolang kembali ke alam kekosongan besar. Pandangannya tertuju pada binatang iblis raksasa di depannya saat dia mencari ingatan tentang binatang iblis ini di benaknya. Kera iblis tujuh jahat, tingkat keempat dari tahap surga. Hebat dalam hal kekuatan. Sangat cepat, informasi tentang binatang iblis ini muncul di benaknya. Binatang iblis di depannya adalah seekor kera iblis putih tinggi yang tingginya setidaknya 10 meter. Bagi Longchen, ini sudah sangat besar. Kera iblis tujuh jahat itu seluruhnya berwarna putih, tetapi ada banyak garis-garis hitam di tubuhnya seperti rune yang berkeliaran di tubuhnya. Ciri yang paling menarik perhatian adalah sepasang cakarnya. Harus dikatakan bahwa cakar itu benar-benar menakutkan. Meskipun tubuh Longchen telah diubah oleh jiwa naga, dia tidak berani membiarkannya mencakarnya. Dari penampilannya saja sudah bisa diketahui bahwa kekuatan kera iblis tujuh jahat, ditambah dengan cakarnya yang tajam, sangatlah kuat. Terutama binatang iblis tipe kera, kecepatan dan kelincahannya juga cukup bagus. Tanpa berkata apa-apa, Longchen mengeluarkan pedang kaisar iblis dan berubah menjadi bayangan merah darah yang melesat menuju kera iblis tujuh jahat. Dia akan membunuhnya. Setelah datang ke alam iblis tujuh kali lipat, dia ingin menjadi lebih kuat secepat mungkin. Oleh karena itu, dia akan memilih metode apapun yang dapat membunuh binatang iblis. Semua kekuatan di tubuhnya dimobilisasi pada saat ini. Kecuali untuk teknik benih iblis agung dari hati Tao, dia menggunakan segalanya. Segera, Longchen menggunakan dunia devoring untuk mengendalikan sebagian dari gerakan tujuh kera iblis jahat. Pada saat yang sama, dia mengangkat pedang kaisar iblis tinggi-tinggi di tangannya dan cahaya pedang membumbung ke langit. Di bawah kendali Longchen, rune pedang memenuhi langit dan bergegas menuju tujuh kera iblis jahat. Formasi Pedang Hukuman Langit Saat dia dengan cepat mendekati Seven Malice Demonik Ape, Longchen menggunakan jurus terkuatnya. Setiap kali dia menggunakan Sky Punishment Sword Formation, senyum Lingqi yang mempesona akan muncul di depannya. Gadis itu benar-benar terukir dalam benaknya. Lingqi Setelah berteriak, Longchen hampir menjadi gila. Di matanya, Seven Malice Demonik Ape yang besar telah berubah menjadi sosok Wang Chow. Tentu saja, Longchen tahu bahwa itu adalah ilusi. Namun, dia harus mengakui bahwa dia bersumpah bahwa dia pasti akan membuat pemuda itu menyadari bahwa dia, Longchen, adalah orang yang menakutkan. Kera iblis tujuh jahat itu sedang berjalan santai. Serangan mendadak ini membuat bulu kuduknya berdiri, terutama Devoring World milik Longchen. Karena perbedaan tingkat kultifasi mereka, Devoring World hanya dapat memberikan pengaruh kecil pada Kera iblis tujuh jahat. Namun, pengaruhnya terhadap Kera iblis tujuh jahat masih sangat besar, terutama pada saat kritis ini. Ketika Longchen menggunakan formasi Pedang Hukuman Langit, ia dapat langsung membunuh Zhao Huji, yang berada di tingkat keempat alam surga. Sekarang setelah ia mencapai tingkat kedua alam surga, tujuh Kera iblis jahat yang ia hadapi hanya berada di tingkat keempat alam surga. 477 Yang paling penting, Longchen telah menggunakan serangan diam-diam. Kata-kata kucing kecil itu sangat mengejutkan Longchen. Itu membuatnya menyadari bahwa hal yang paling mendesak saat ini adalah melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Dia tidak bertarung dengan Seven Viendish Demon Ape saat ini. Sebaliknya, dia menggunakan metode paling sederhana untuk membunuh Seven Viendish Demon Ape. Ini adalah bukti pertumbuhannya. Of Di bawah serangan mengerikan Longchen, Seven Viendish Demon Ape sama sekali tidak bisa melawan. Ia hanya bisa menghindari cahaya dingin di saat-saat terakhir dan menggunakan lengannya untuk menangkis. Harga yang harus dibayarnya adalah lengannya dipotong-potong oleh Longchen. Kemudian, formasi pedang hukuman langit menusuk tubuhnya dan menghancurkan organ-organnya menjadi bubuk. Pada saat ini, Seven Viendish Demon Ape menjerit dan langsung mati. Longchen menyimpan mayat Seven Viendish Demon Ape dan semua darah binatang buas ke dalam Great Void Realm dalam waktu sesingkat mungkin. Great Void Realm adalah ruang yang sempurna. Itu jauh lebih berguna daripada kosmos sak. Seiring meningkatnya kekuatan Longchen, begitu pula ukuran ruangnya. Teriakan Seven Viendish Demon Ape mungkin menarik perhatian orang lain atau binatang iblis. Oleh karena itu, setelah Longchen menyimpan tubuh Seven Viendish Demon Ape, dia segera pergi. Dia pergi ke sudut terpencil dan menggunakan Sol Devoring Demonic Eye untuk melihat bahwa tidak ada apa-apa di sekitar sebelum membiarkan Xiao Lang keluar. Xiao Lang, pelindung, aku akan menerobos ke tingkat ketiga alam kenaikan surga. Bagi Longchen, ia tidak perlu mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama dengan kemampuan naga leluhur yang kuat. Ia hanya membutuhkan darah binatang iblis dan pil kenaikan surga yang cukup untuk menjadi lebih kuat dengan cepat. Belum lama ini, ia telah mencapai tingkat kedua alam kenaikan surga. Sekarang, ia akan naik ke tingkat ketiga alam kenaikan surga. Darah Seven Viendish Demon Ape diserap sepenuhnya oleh Longchen. Tubuhnya yang besar dan gemuk dengan cepat berubah menjadi mayat kering di depan Longchen. Ini adalah teror dari naga leluhur. Naga roh darah kuno adalah naga pembantaian yang haus darah. Itu adalah naga jahat, jadi wajar saja jika ia memiliki metode yang mengerikan seperti itu. Pada saat ini, kekuatan kaya yang terkandung dalam darah Seven Viendish Demon Ape perlahan diserap oleh Longchen. Sebagian besar darah, yang beratnya lebih dari 10 ton, diubah menjadi limba oleh Blut Revinemenki miliknya. Hanya sebagian kecil darah yang diubah menjadi Vitalki di bawah kendali Longchen dan ditambahkan ke Vitalki milik Longchen. Vitalki yang dilahap oleh Blut Revinemenki jauh lebih murni daripada Demoniki, dan lebih cocok untuk Longchen. Selain Vitalki yang telah diolah sendiri oleh Longchen, Blut Revinemenki adalah metode yang paling cocok untuknya untuk berkembang. Waktu berlalu perlahan, darah dalam jumlah besar itu semuanya telah diubah menjadi Vitalki untuk Longchen. Longchen perlahan-lahan memperoleh kualifikasi untuk menerobos ke tingkat ketiga alam kenaikan surga. Dia baru bergabung dengan sekte itu kurang dari tiga hari, tetapi tingkat kultivasinya telah meningkat beberapa tingkat. Jika mereka yang meremehkannya selama pertempuran seleksi, terutama Raja Hantu Merah, mengetahuinya, ekspresi di wajah mereka akan sangat menarik. Longchen terus membaik secara diam-diam. Setelah Ki Vitalnya cukup, tibalah saatnya untuk membuka lubang ketiga. Lubang pertama berada di dantian, lubang kedua berada di dada, dan lubang ketiga dan keempat berada di kaki. Tepatnya, berada di telapak kaki. Oleh karena itu, pembukaan lubang ketiga dan keempat jauh lebih sulit daripada pembukaan lubang pertama dan kedua. Tentu saja, ada banyak manfaat setelah pembukaan. Vitalki di kaki berhubungan langsung dengan kecepatan seseorang. Umumnya, setelah mencapai tingkat ketiga alam kenaikan surga, kecepatan seseorang akan meningkat pesat, dan kekuatan kaki seseorang akan digunakan sepenuhnya. Ada total enam lubang spiritual di dalam tubuh manusia. Dua di antaranya berada di dalam tubuh, dan empat lainnya berada di telapak kaki dan telapak tangan. Mereka sangat meningkatkan kekuatan keempat anggota tubuh. Setelah membuka enam lubang spiritual, seseorang dapat mulai membuka dua lubang bumi dan satu lubang surga. Namun sekarang, Long Chen memusatkan seluruh perhatiannya pada kaki kirinya. Setelah memiliki pengalaman membuka lubang spiritual tengah, ia hanya perlu lebih berhati-hati untuk membuka lubang spiritual ketiga. Tentu saja, yang terpenting adalah pil penghubung surga. Tanpa ragu-ragu, Long Chen memasukkan banyak pil penghubung surga ke dalam mulutnya. Ketika dia kenyang, Long Chen menghitung dan menemukan bahwa dia telah menggunakan sekitar 3.000 pil penghubung surga. Dia hanya memiliki 100.000 pil penghubung surga secara total, dan dia telah menggunakan 1.20 dari mereka untuk mencapai tingkat ketiga alam kenaikan surga. Dia percaya bahwa seiring dengan peningkatan tingkat kultifasinya, dia akan membutuhkan lebih banyak pil penghubung surga di masa depan. 100.000 yang dia miliki sekarang mungkin jauh dari cukup. Sebanyak 3.000 pil penghubung surga memungkinkan ki vitalnya mencapai keadaan yang cukup ringan. Hanya ada dua meridian bintang di kakinya, jadi semua vital ki Long Chen dengan hati-hati memasuki meridian bintang di kakinya dan mengalir menuju telapak kakinya. Meridian di kakinya awalnya lemah, jadi dia harus berusaha keras. Untungnya, Long Chen bisa menahan rasa sakitnya. Jadi setelah seperempat jam, semua vital ki-nya telah terkumpul di telapak kakinya, dan dia siap untuk melakukan dorongan terakhir. Wus! Di bawah kendali Long Chen, benang-benang vital ki mulai memperluas lubang ketiga dari ketiadaan. Telapak kakinya tidak besar pada awalnya, jadi ketika lubang ketiga meluas hingga seukuran dantiannya, Long Chen menyadari bahwa telapak kakinya tidak banyak mengembang. Dia mengamati lebih dekat dan menyadari bahwa lubang itu sebenarnya memiliki hubungan tertentu dengan laut pengetahuan. Laut pengetahuan tidak ada dimanapun di dalam tubuh, tetapi benar-benar ada. Begitu pula dengan lubang ini. Lubang ketiga di telapak kakinya kira-kira berukuran sama dengan lubang dantian, tetapi di telapak kaki Long Chen, ukurannya hanya sebesar kacang kedelai. Ini seharusnya berhubungan dengan ruang, seperti dunia iblis tujuh lipat yang luas yang ada di gunung iblis alam. Dari luar, dunia iblis tujuh lipat tidak terlihat begitu besar, tetapi ketika dia benar-benar memasuki dunia iblis tujuh lipat, Long Chen menyadari betapa besarnya itu. Setelah menstabilkan lubang ketiga, Long Chen mulai berlari cepat. Di bawah kendalinya, semua vital kinya berkumpul di lubang tersebut. Karena ia memiliki cukup banyak pil penghubung surga, ia tidak menemui kendala apapun. Long Chen berhasil membentuk pusaran air putih, dan pil putih dengan cepat muncul di atas pusaran air tersebut. Begitu saja, inti ketiga terbentuk di tubuh Long Chen. Sirkulasi asli delapan belas sungai surgawi kini lebih mudah, lebih cepat, dan lebih melimpah. Ketika kekuatan ramuan penghubung surga telah sepenuhnya menghilang, Long Chen telah berhasil mencapai tingkat ketiga dari keadaan penghubung surga. Kekuatannya sekali lagi meningkat pesat. Setidaknya dalam halki sejati, kekuatannya telah meningkat hampir sepuluh kali lipat. Sambil berdiri, Long Chen sekali lagi merasakan kekuatan tubuhnya. Meskipun aku sangat kuat, jauh lebih kuat dari sebelumnya, aku masih sangat lemah dibandingkan dengan para ahli sejati itu. Lapisan ketiga dari alam surga yang mencapai hanya dapat dianggap sebagai level terendah di alam iblis kuno yang kecil. Memikirkan hal ini, Long Chen tidak puas dengan kekuatannya saat ini. Dia melihat lebih dalam kelapisan kedua dunia iblis. Target saya berikutnya adalah binatang iblis dari lapisan kelima alam surga. Pada saat yang sama, saya harus mencari beberapa binatang iblis dengan atribut api untuk siaolang. Sepanjang perjalanan, dia menghabiskan banyak waktu berlatih, berburu binatang iblis, dan menerobos lapisan ketiga dari alam surga yang tercapai. Termasuk waktu yang dihabiskan di jalan, satu hari mungkin telah berlalu di dunia luar. Long Chen terus maju, berburu binatang iblis dan meningkatkan dirinya pada saat yang sama. Atas dasar lapisan ketiga alam surga yang tercapai, vital kinya tumbuh lagi. Dalam prosesnya, Long Chen juga bertemu dengan rubah api bermata biru dari lapisan keempat alam surga. Setelah membunuh rubah api, inti dalamnya membuat level siaolang naik lagi, dan dia mencapai lapisan kedua alam surga. Peningkatan kekuatan siaolang sangat membantu Long Chen. Dapat dikatakan bahwa keduanya sangat menentang alam, dan kecepatan peningkatannya belum pernah terjadi sebelumnya. Lapisan kedua dunia iblis seharusnya jauh lebih besar daripada lapisan pertama. Long Chen butuh banyak waktu untuk mencapai tempat di mana akan ada binatang iblis dari lapisan kelima negara surga. Ada beberapa binatang iblis di sini, tetapi mereka semua sangat kuat. Long Chen menggunakan mata iblis pemakan untuk mencari dalam waktu yang lama, dan akhirnya menemukan sosok binatang iblis. Dia perlahan-lahan menyelinap dan mengamati binatang iblis itu dari jauh. Itu pasti rubah hantu dari lapisan kelima alam surga. Kekuatan serangan binatang iblis ini hanya rata-rata, tetapi kecepatannya lebih cepat daripada lapisan ke enam alam surga yang normal. Ia bergerak seperti hantu. Namun, garis keturunannya benar-benar dapat membantuku mencapai lapisan keempat alam surga yang mencapai. Bagi Long Chen, celah di salah satu kakinya sudah terbuka. Ketika ia mencapai lapisan keempat dari alam mencapai surga, celah di kedua kakinya akan terbuka, dan kecepatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Tentu saja, kecepatannya saat ini sudah cukup bagus. Long Chen diam-diam berubah menjadi jiwa naga dan menyelinap ke arah rubah hantu. Kali ini, dia pasti akan membunuh rubah hantu dan mencapai lapisan keempat dari alam surga yang tercapai. Long Chen datang ke dunia iblis tujuh kali lipat untuk naik level, jadi dia sangat bertekad. Pada saat tertentu, Long Chen melesat maju dengan gila, bagaikan garis merah darah, dan melesat menuju rubah hantu. Pendengaran rubah hantu sangat bagus. Pada saat itu, ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat Long Chen. Rubah hantu berada di lapisan kelima alam surga, sementara Long Chen hanya berada di lapisan ketiga alam mencapai surga. Biasanya, rubah hantu tidak perlu takut padanya. Namun, Long Chen telah meremehkan kepengecutan rubah hantu. Setelah menemukan Long Chen, ia benar-benar melarikan diri dengan desiran. Mencoba melarikan diri, Long Chen mencibir. Ia meningkatkan kecepatannya dan mengejar si rubah hantu. Meskipun si rubah hantu cepat, Long Chen juga tidak lambat. Terlebih lagi, Long Chen kini memiliki tubuh yang kuat, yang menambah kecepatannya. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa jarak antara dirinya dan si rubah hantu perlahan-lahan semakin dekat. Tentu saja, perbedaannya tidak terlalu besar. Hanya saja Long Chen mengandalkan kekuatan fisiknya, sedangkan Ghostly Fox mengandalkan kekuatan iblisnya. Kekuatan fisik lebih tahan lama daripada kekuatan iblis. Rubah hantu tengah menuju lebih dalam kelapisan kedua dunia iblis. 478 Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan menghadapi beberapa bahaya yang tidak terduga jika dia ingin mengejar Ghostly Fox dalam keadaan normal. Long Chen berpikir cepat dan segera memutuskan untuk menggunakan Blood Escape yang sudah lama tidak dia gunakan. Itu hanya penggunaan yang sedikit, tetapi itu langsung meningkatkan kecepatannya hingga puluhan kali lipat. Dalam waktu yang sangat singkat, dia telah bergegas di depan Ghostly Fox. Faktanya, Long Chen telah menarik Blood Escape dalam waktu sesingkat mungkin. Begitu saja, dia telah mencapai tujuannya. Dia telah melintasi lebih dari 100 meter dan tiba di depan Ghostly Fox. Dari sini, dapat dilihat bahwa semua kemampuan naga spiritual darah kuno itu sangat hebat. Bahkan pengorbanan darahnya pun mengerikan. Hanya saja Long Chen belum banyak menggunakan Blood Escape dan Blood Sacrifice. Setelah menyerbu di depan Ghostly Fox, Long Chen sama sekali tidak ragu. Dia segera menggunakan Swords Execution Formation. Jangkauan Swords Execution Formation yang luas adalah yang paling cocok untuk menghadapi binatang iblis yang cepat seperti Ghostly Fox. Di bawah pengepungan Swords Execution Formation, Ghostly Fox pada dasarnya tidak punya tempat untuk lari. Sebenarnya, hal yang paling tidak dipahami oleh Ghostly Fox adalah bagaimana kecepatan Long Chen dapat meningkat begitu banyak dalam waktu yang singkat. Perubah selalu pintar, jadi Ghostly Fox tidak dapat memahaminya sama sekali. Pada saat ini, formasi eksekusi pedang Long Chen menyelimuti rubah hantu. Demikian pula, pikiran pertama si rubah hantu adalah melarikan diri. Akan tetapi, dengan formasi eksekusi pedang yang sudah begitu dekat, bisakah ia lolos? Formasi pedang penghukum surga adalah keterampilan pertempuran tingkat surga tingkat tinggi, dan itu berasal dari Ling Xi. Saat ini, Long Chen pada dasarnya dapat memastikan bahwa pihak Ling Xi seharusnya berada di alam dewa bela diri. Keterampilan pertempuran tingkat surga dari alam dewa bela diri jelas tidak sederhana. Itu bukan sesuatu yang dapat dihindari oleh makhluk kecil seperti rubah bayangan hantu. Dengan tubuh Long Chen yang kuat, formasi eksekusi pedang dengan cepat melesat turun, meninggalkan rubah hantu tanpa tempat untuk lari. Tentu saja, serangan balik dari binatang surgawi tingkat lima sebelum kematian juga sangat mengerikan. Long Chen menghindari serangan rubah hantu dengan susah payah, lalu langsung menggunakan formasi eksekusi pedang untuk menghabisi nyawa rubah hantu. Bukan karena rubah hantu terlalu lemah, tetapi Long Chen tumbuh lebih kuat selangkah demi selangkah. Tekanan dari sisi Ling Xi membuat kekuatannya tumbuh dengan cepat. Sekarang, binatang tingkat surga tingkat lima tidak dapat lagi menahan kekuatan formasi eksekusi pedangnya. Setelah meletakkan mayat rubah hantu ke alam virtual besar, Long Chen buru-buru menggunakan mata iblis pemakan jiwa untuk melihat sekeliling. Karena mengejar rubah hantu, dia sudah sangat dalam di lapisan kedua dunia iblis, jadi dia harus memastikan keselamatannya sendiri. Untungnya, tidak ada binatang buas lain di sekitar, tetapi ada keberadaan seseorang. Orang ini hanya berjarak 100 meter dari Long Chen. Ada banyak gerakan di sini, tetapi dia tidak datang ke sisi Long Chen. Sebaliknya, dia berjalan berputar-putar, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Awalnya, Long Chen ingin mencari tempat untuk menggunakan kipemurnian darah untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi setelah melihat orang ini, rasa ingin tahunya terusik. Pada saat ini, Kiten mengingatkannya, orang ini, apakah dia orang yang memberitahumu cara mencapai lapisan kedua ketika kamu baru saja tiba di lapisan pertama dunia iblis? Dia tampak agak aneh. Saya akan pergi melihatnya. Jika itu dia, Long Chen tidak perlu khawatir. Orang itu berada di level kelima alam surga. Bahkan jika dia memiliki niat jahat, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Long Chen. Dia seperti rubah hantu di level kelima alam surga. Baginya, level kelima alam surga bukanlah apa-apa. Namun, Long Chen merasa aneh. Bukankah dia bilang akan datang untuk mencari wanita yang disukainya? Mengapa dia di sini sendirian? Apakah terjadi sesuatu pada wanita itu? Jarak 100 meter ditempuh dalam waktu singkat. Tak lama kemudian, Long Chen muncul di hadapan orang itu. Saat melihat penampilannya, Long Chen tercengang. Dalam kesannya, Ria ini dulunya lembut dan anggun, tetapi sekarang rambutnya acak-acakan, dan matanya cekung, dengan cahaya berdarah yang dalam di dalamnya. Kakak, apakah kamu masih mengingatku? Long Chen bertanya dengan hati-hati. Sejauh ini, dia seharusnya berada di dunia iblis selama sekitar satu hari. Itu kamu. Ria itu terkejut. Kemudian dia tersadar dan berkata dengan dingin, beraninya kau datang ke sini dengan kekuatanmu. Aku sarankan kau segera pergi. Aku tidak punya waktu untukmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi. Long Chen tidak bergerak. Dia hanya merasa aneh. Namun, itu bukan urusannya, jadi dia tidak repot-repot bertanya. Namun, setelah berjalan beberapa langkah, lelaki itu berbalik lagi dan berkata dengan dingin, sepertinya kau tidak ingin pergi. Ini kebebasanku untuk tetap berada di tempatku sekarang. Apa yang terjadi padamu? Bagaimanapun, Ria ini pernah menolongnya sebelumnya, jadi Long Chen tetap sopan. Jika ada orang lain yang ingin membunuhnya, Long Chen tidak akan membiarkannya begitu saja. Kalau begitu pergilah ke neraka. Setelah mendengar kata-kata Long Chen, dia berlari ke arah Long Chen. Long Chen sedikit tidak berdaya. Dia baru saja membatalkan transformasi jiwa naga. Dia tidak menyangka akan menggunakannya lagi. Long Chen terlalu malas untuk bertarung dengannya. Jadi dia menggunakan blood escape dan menghilang dari pandangan pria itu dalam sekejap. Kau gila. Kau ingin membunuhku tanpa alasan. Aku akan melepaskanmu kali ini karena kau telah memberitahuku jalan menuju dunia iblis kedua. Jika kau melakukannya lagi, semuanya tidak akan sama. Dengan menggunakan blood escape, Long Chen meninggalkan pria itu. Kemudian dia menemukan tempat yang aman untuk memurnikan dan menyerap darah ghostly fox, sehingga dia bisa menerobos ke tingkat keempat dari reaching heaven state. Terobosan kali ini relatif lancar. Ketika lubang keempat di kaki kanannya terbuka, kekuatan Long Chen mencapai tingkat keempat dari alam surga yang mencapai. Ki sejatinya meningkat lagi. Bagi Long Chen, efek dari ki sejatinya semakin kuat, sementara efek dari tubuh fisiknya semakin lemah. Ketika Long Chen mencapai tingkat ke-6 dari alam surga yang mencapai, lawan yang akan ditemuinya tidak akan memiliki efek pengekangan yang begitu kuat padanya. Bagaimanapun, ada cukup banyak orang di tingkat ke-6 atau ke-7 alam surga yang telah berhasil mengolah keterampilan pertempuran pemurnian tubuh alam surga tingkat lanjut. Namun, keterampilan pertempuran pemurnian tubuh alam surga tingkat lanjut mereka masih beberapa tingkat lebih rendah dari tubuh naga Long Chen. Kekuatan tubuh Long Chen saat ini sangat dekat dengan tiga alam bela diri. Ketika mencapai level ke-3 dari Reaching Heaven Stat, Long Chen telah menghabiskan hampir 3.000 Connecting Heaven Elixir. Ketika mencapai level ke-4 dari Reaching Heaven Stat, Long Chen telah menghabiskan hampir 10.000 Connecting Heaven Elixir. Dengan kata lain, dari 100.000 Connecting Heaven Elixir yang dimilikinya, ia telah menghabiskan 15.000 Connecting Heaven Elixir. Pada tingkat ini, Long Chen menemukan, dengan heran, bahwa Connecting Heaven Elixir yang dimilikinya hanya cukup baginya untuk mencapai level ke-5 dari Reaching Heaven Stat. Tingkat konsumsi ramuan penghubung surga ini benar-benar mengerikan. Sepertinya aku hanya bisa mencapai level ke-5 dari keadaan mencapai surga di alam iblis kali ini. Lagi pula, aku tidak punya cukup ramuan penghubung surga. Terlebih lagi, binatang iblis terkuat di tingkat ke-2 alam iblis hanya berada di tingkat ke-6 keadaan surga, yang hanya bisa membuatku mencapai level ke-5 keadaan mencapai surga. Setelah aku meninggalkan tempat ini, aku akan mencari cara lain untuk mendapatkan ramuan penghubung surga, dan kemudian menghadapi binatang iblis yang lebih kuat. Berdasarkan situasi saat ini, aku pasti akan memiliki kekuatan untuk melawan tingkat ke-8 keadaan mencapai surga dalam sebulan. Sebenarnya, yang paling tidak dimiliki Long Chen adalah pendukung. Jika dia memiliki pendukung, dia pasti akan menjadi jauh lebih kuat dalam sekejap. Tentu saja, dengan kekuatanku di level ke-5 alam surga yang tercapai, kurasata seorang pun di bawah level ke-7 alam surga yang tercapai akan sebanding denganku, termasuk Zhao Wuji dan Qin Huanyu. Di antara murid-murid biasa, kekuatanku telah mencapai puncaknya dalam waktu 1 atau 2 hari. Aku ingin tahu bagaimana reaksi mereka saat mereka mengetahuinya. Long Chen agak bersemangat. Tentu saja, alasan mengapa ia mampu berkembang begitu cepat kali ini adalah karena persiapannya yang kuat setelah memperoleh fisik pertempuran super kuat. Sejak ia memperoleh 1% esensi darah warisan, itu berarti ia akan mengalami peningkatan yang besar di masa mendatang. Selanjutnya, aku harus mencari binatang iblis tingkat ke-6 di alam surga, sehingga kekuatanku dapat mencapai tingkat ke-5 alam mencapai surga. Long Chen telah memutuskan tujuannya. Dia melihat kekedalaman lapisan kedua alam iblis dan mulai menuju ke dalam. Dalam prosesnya, Long Chen bertemu dengan beberapa binatang iblis tingkat ke-5 di alam surga. Tentu saja, ia hanya akan menyerang binatang iblis dengan atribut api. Selain itu, ia juga bisa menguji kekuatannya saat ini. Secara kebetulan, ada binatang iblis dengan atribut api di antara binatang iblis tingkat ke-5 di alam surga. Oleh karena itu, sayangnya ia menjadi jiwa yang mati di bawah pedang Long Chen, dan inti iblisnya memasuki tubuh Xiao Lang, memungkinkan Xiao Lang berhasil mencapai tingkat ke-3 alam surga. Binatang iblis biasa tidak akan bisa naik level sepanjang hidup mereka. Hanya orang aneh seperti Xiao Lang, yang memiliki kekuatan menyerap api, yang bisa naik level 2 kali dalam waktu sesingkat itu. Di lapisan kedua alam iblis, binatang iblis tingkat ke-6 di alam surga hanya bisa digambarkan sebagai langkah. Selain itu, sulit untuk membedakan antara binatang iblis tingkat ke-5 dan ke-6 di alam surga dari mata iblis yang memakan. Oleh karena itu, Long Chen tidak punya pilihan selain mencari di area itu satu per satu. Aku penasaran apakah akan ada jurang di ujung lapisan kedua alam iblis, yang merupakan pintu masuk ke lapisan ketiga alam iblis. Dengan pemikiran ini, Long Chen memasuki kedalaman lapisan kedua alam iblis. Namun, yang membuatnya tertekan adalah tebakannya yang salah. Ujung lapisan kedua alam iblis sebenarnya adalah membran yang tidak bisa didekati. Long Chen tahu bahwa ini adalah dinding ekstrim alam semesta. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk menerobosnya. Sepertinya aku harus mencari cara lain untuk mencapai lapisan ketiga alam iblis. Setelah memikirkan hal ini, Long Chen tidak punya pilihan selain mencari binatang iblis tingkat 6 di negara surga. Akhirnya, setelah dua hari, setelah berkeliling cukup lama, ia menemukan binatang iblis tingkat 6 di negara surga. Di antara mereka, Long Chen menemukan dua binatang iblis atribut api tingkat ke-5 di alam surga. Inti mereka dan sebagainya telah menjadi makanan Xiaolang, yang sangat meningkatkan kekuatan iblis Xiaolang. Tentu saja, itu belum mencapai tingkat ke-4 alam surga. Kekuatan inti binatang iblis atribut api itu tidak terlalu jelas bagi Xiaolang. Setelah menemukan jejak binatang iblis itu, Long Chen tidak bertindak gegabuh. Bagaimanapun, itu adalah binatang iblis tingkat 6 di alam surga. Bahkan dirinya yang sekarang harus waspada. Tingkat ke-6 dari alam surga, ular berkepala 2 api es. 479. Ular berkepala 2 api es. Dari namanya saja, kita sudah bisa menebak ciri-ciri binatang iblis ini. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat binatang iblis yang kuat dari spesies ular, dan itu adalah ular berkepala 2. Bahkan dari kejauhan, Long Chen terkejut dengan kemunculan ular berkepala 2 api es ini. Ular ini panjangnya lebih dari 20 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik dua warna, biru dan merah, yang masing-masing menempati setengah tubuhnya. Dimulai dari perutnya, terdapat dua kepala ular, merah dan biru. Kepala ular merah menyala dengan api, sedangkan kepala ular biru mengembunkan udara dingin, dikelilingi oleh lapisan es tebal. Dua atribut ekstrim muncul pada tubuh binatang iblis. Ular berkepala 2 api es ini seharusnya memiliki dua monster dan, kan? Tanya Long Chen. Tentu saja, jenis binatang iblis ini adalah yang paling unik. Ia hampir tak tertandingi di antara binatang iblis yang setingkat. Dua monster dan berarti kekuatan tempurnya lebih dari dua kali lipat dari binatang iblis lainnya, terutama dua atribut ekstrim ini. Sayangnya, ular kecil ini terlalu lemah. Dulu, aku pernah melihat binatang iblis berkepala 9 bertubuh ular, dan kekuatan iblisnya lebih dari 10 kali lipat dariku. Ia cukup menakutkan, tetapi sayangnya, ia tidak sebanding dengan kekuatan reinkarnasiku. Golden Crow, Reincarnation Divine Beast, dan Nine Headed Snake Bodit. Dari apa yang Kiten katakan, mereka seharusnya adalah binatang iblis dengan level yang sama, dan mereka secara bertahap muncul dan tumbuh lebih kuat setelah kepunahan primordial Divine Dragon. Hanya dengan mendengarkan deskripsi Kiten tentang Golden Crow, Long Chen tahu bahwa binatang iblis ini kuat. Binatang-binatang iblis ini hanya ada dalam mitos dan legenda saja. Long Chen mengesampingkan rasa takut di hatinya dan dengan hati-hati mengamati ular berkepala 2 api es di depannya. Ular berkepala 2 api es ini sangat ganas. Bahkan jika tidak ada ancaman di sekitarnya, ia tetap tidak tenang. Kedua pasang matanya bergantian melihat sekeliling dengan waspada. Di mulutnya, lidah merah cerah itu seperti bola api, dan lidah ular itu seperti bilah biru. Keduanya bergerak masuk dan keluar, dan matanya penuh dengan keganasan. Ular berkepala 2 api es ini jauh lebih ganas daripada rubah hantu. Long Chen percaya bahwa selama dia menunjukkan dirinya, ular berkepala 2 api es akan segera menerjang dan mencabik-cabiknya. Di alam iblis kedua, ular berkepala 2 api es ini seharusnya dianggap sebagai penguasa. Ia terbiasa menjadi penguasa, jadi wajar saja ia memiliki sifat pemarah. Long Chen tidak ingin menunda lebih lama lagi. Segera, dia menyesuaikan mentalitasnya dan bersiap untuk mengambil tindakan. Namun, pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara tidak jauh di belakangnya. Dia begitu takut hingga rambutnya berdiri tegak. Pada saat yang sama, dia dengan cepat bersembunyi dan mendekati arah suara itu. Saat ini, dia berada sekitar 100 meter dari ular berkepala 2 api es, yang berarti dia berada sekitar 100 meter dari sumber suara itu. Long Chen harus menyingkirkan orang yang membuat keributan itu sebelum dia berani fokus menghadapi ular berkepala ganda api es. Di mata Spirit Devouring Demon Ice, ada dua orang yang bertarung dengan sekuat tenaga. Long Chen dengan cepat mendekat dan kemudian bersembunyi di samping. Karena dia memiliki Spirit Devouring Demon Ice, dia tidak khawatir bahwa Ice Flame Twin Headed Snacket akan melarikan diri. Selain itu, dia memperkirakan bahwa Ice Flame Twin Headed Snacket tidak akan melarikan diri sama sekali. Selama dia menemukan pergerakan di sini, dia akan segera menyerang. Long Chen bergegas mendekat dan bersembunyi di pinggir jalan. Sekilas, dia melihat dua orang sedang berkelahi, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu ternyata adalah pria yang pernah ditemui Long Chen dua kali di alam iblis. Saat pertama kali bertemu, dia dengan ramah memberitahu Long Chen jalan menuju alam iblis kedua. Saat kedua kali bertemu, dia memasang ekspresi aneh di wajahnya dan ingin membunuh Long Chen. Saat ini, dia dengan gila menyerang wanita lain. Usia dan kekuatan wanita itu mirip dengannya. Dia seharusnya berada di tahap kelima alam pencapaian surga. Dia bukan tandingan Long Chen saat ini. Wanita ini juga sangat cantik. Dia montok dan mempesona. Dia wanita yang sangat seksi. Sayangnya, pria di seberangnya tampaknya sama sekali tidak menyadari hal ini dan terus menyerang dengan gila-gilaan. Fu Yang, dasar binatang buas. Dulu kau bilang kau mencintaiku, tapi hari ini kau menyerangku karena segel kaisar suan, kata wanita itu dengan sedikit kesal. Bukankah kau juga sama? Sebelumnya, kau mengatakan ingin menikahiku. Sekarang, karena kau ingin menyimpan segel mistik tirk untuk dirimu sendiri, kau bersembunyi di lapisan kedua domain iblis. Setelah aku mengetahuinya, kau bahkan ingin membunuhku. Jika aku tidak cerdas, aku pasti sudah mati sekarang. Kau wanita yang beracun, dan kau masih berani mengatakan itu tentangku. Pria itu berkata dengan nada sinis saat serangannya menjadi semakin cepat. Aku menemukan segel kaisar suan sendirian. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa aku harus membaginya denganmu? Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu bahkan tidak akan menyerahkan nyawamu untukku, tetapi sekarang kamu bertarung denganku untuk mendapatkan segel kaisar suan. Kamu jelas-jelas sampah. Kamu tidak akan mengakui apa yang kamu katakan. Apakah aku pikir kau sudah tahu maksudku? Pah, aku sudah tahu maksudmu. Aku hanya ingin berbagi harta karun denganmu. Dasar wanita jahat, kau benar-benar ingin membunuhku. Bukankah aku yang memberitahumu tentang legenda lima segel kaisar? Beraninya kau membakar jembatan setelah menyeberanginya? Baiklah, karena kau tidak berperasaan padaku, aku akan bersikap tidak berperasaan padamu. Aku akan mengambil segel kaisar suan, dan kau bisa dengan patuh menjadi hantu di sini. Dari percakapan mereka, Long Chen dapat mengetahui bahwa wanita ini adalah wanita yang pernah dikatakan Fu yang bahwa dia sukai sebelumnya. Long Chen juga secara kasar memahami situasinya. Kedua kekasih itu tampaknya telah mulai memperebutkan harta karun. Cinta mereka hanyalah gelembung di depan harta karun itu. Hal ini sama sekali tidak dapat dipahami oleh Long Chen. Cinta yang ia pahami seperti 20 tahun penantian yang tidak pernah berubah antara Dong Fang Suan Xiao dan Suan Ke, atau 10 tahun pengejaran antara dirinya dan Ling Qi. Namun, itu jelas bukan perjuangan hidup dan mati untuk sebuah harta karun. Bisa dikatakan bahwa pandangan mereka tentang cinta memiliki dampak tertentu pada Long Chen. Itu membuatnya mengerti bahwa ada juga cinta yang begitu murah di dunia ini. Long Chen tidak membenci mereka. Dia hanya merasa bahwa mereka sangat menyedihkan. Jika mereka tahu bagaimana berkontribusi, mereka tidak akan mati hari ini. Sebaliknya, mereka dapat menggunakan harta itu bersama-sama dan menjadi makmur. Yang paling penting, Long Chen mendengar satu kata, keterampilan pertempuran tingkat kaisar. Di atas pangkat surga adalah tingkat raja, yang sesuai dengan alam bela diri bumi. Di atas tingkat raja adalah tingkat kaisar, yang sesuai dengan alam bela diri surga. Jiang Cheng yang sudah meninggal pernah berkata bahwa harta karun tingkat kaisar adalah harta karun puncak dari seluruh kerajaan segudang. Keterampilan pertempuran puncak dari seluruh kerajaan segudang sebenarnya telah muncul di sini. Long Chen benar-benar mengira bahwa dia salah dengar. Namun, pada kenyataannya, dia yakin bahwa dia tidak salah dengar. Dia mendengarkan dengan saksama. Ria itu memang mengatakan legenda lima segel kaisar. Segel lima kaisar seharusnya terdiri dari lima bagian. Dari percakapan mereka tadi, Long Chen dapat menebak bahwa segel kaisar mistik yang mereka peroleh seharusnya merupakan salah satu dari segel lima kaisar. Mengenai kegunaan spesifiknya, Long Chen tidak tahu. Jika dia benar-benar bisa memperoleh keterampilan pertempuran tingkat kaisar, itu mungkin akan memiliki efek yang lebih besar daripada manik api kaisar. Harus diketahui bahwa bahkan jika dia memperoleh manik api kaisar, dia hanya akan berada di tingkat kesembilan alam pencapaian surga. Di sisi lain, segel kaisar lima adalah keterampilan pertempuran tingkat kaisar, yang secara langsung melampaui tingkat raja. Long Chen tahu bahwa mungkin tidak ada seorang pun di seluruh kekaisaran petapa wushu yang memiliki keterampilan pertempuran tingkat kaisar. Tentu saja, jika itu berharga, akan sulit untuk mendapatkannya. Mengenai situasi spesifiknya, Long Chen tidak tahu. Oleh karena itu, dia hanya bisa merebutnya atau bahkan membunuh mereka. Sepasang kekasih seperti itu, Long Chen tidak keberatan membunuh mereka. Kesempatan besar seperti itu ada di depannya. Tentu saja, Long Chen tidak akan melepaskannya. Pada saat ini, pertarungan antara keduanya semakin intens, dan serangan mereka semakin kejam. Seolah-olah mereka ingin saling membunuh. Long Chen merasa sangat tidak nyaman melihat ini. Mungkin ini sifat manusia. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan seperti apa jadinya saat mereka sedang jatuh cinta. Aku dan si kecil pasti tidak akan mengalami hari seperti itu. Tepat saat Long Chen sedang memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasakan aura kuat datang dari belakangnya. Long Chen terkejut. Dia tahu bahwa pertarungan antara keduanya telah menarik perhatian ular berkepala 2 APS. Ular berkepala 2 APS adalah binatang iblis tingkat 6 yang ganas. Dalam hal kekuatan tempur, mereka berdua tidak sebanding dengannya bahkan jika mereka bergabung. Kecepatan ular berkepala 2 APS sangat cepat. Dalam waktu singkat, ia telah berada sekitar 200 meter dari Long Chen. Long Chen tidak punya pilihan selain mengubah posisinya dan mengubah tempat persembunyiannya. Karena ular berkepala 2 APS sudah ada di sini, ia memutuskan untuk tidak bergerak terlebih dahulu. Ia akan menunggu kesempatan yang tepat untuk mendapatkan segel mistik tirk sekaligus. Mengenai kehidupan mereka, Long Chen tidak mempedulikannya lagi. Ketika mereka berdua menyadari gerakan aneh itu, tubuh besar ular berkepala ganda APS telah muncul di hadapan mereka, menatap ke arah mereka. Ular berkepala 2 APS. Wanita itu menjerit ketakutan. Awalnya dia sedang menyerang, tetapi ketika dia melihat ular berkepala 2 APS, dia segera menarik serangannya dan melarikan diri. Dia sangat jelas tentang kekuatan ular berkepala 2 APS. Wah! Ular berkepala 2 APS mengeluarkan suara mendesis. Ia selalu menjadi penguasa daerah ini. Kedua makhluk kecil ini tidak hanya mengganggunya, tetapi mereka juga ingin melarikan diri. Oleh karena itu, serangannya jatuh pada wanita itu terlebih dahulu. Ekor ular besar itu menerjang ke arah mereka berdua, meninggalkan bayangan di belakang. Yang pertama terkena adalah wanita itu. Serangan seperti itu memiliki jangkauan yang sangat luas, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Selain itu, sulit bagi pria atau wanita itu untuk menghindar. Fu Yang, selamatkan aku. Pada saat ini, wanita itu menjerit putus asa. Tiba-tiba, dia menggunakan semua kesejati di tubuhnya untuk menahan serangan ekor ular itu. Kekuatan tingkat kelima dari alam surga yang mencapai dan tingkat menengah dari alam surga sebenarnya sangat luar biasa. Selama pria itu menggunakan serangan yang sama, mereka berdua akan dapat melarikan diri. Namun, pria itu tidak menyerang sama sekali. Sebaliknya, dia berlari ke arah yang berlawanan dan mencibir. Seperti yang dia duga, kekuatan besar ular berkepala dua api es membuat wanita itu terpental. Wanita itu memuntahkan seteguk besar darah, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Hampir semua tulangnya patah, dan dia tidak akan hidup lama. Kau pantas mati. Segel kaisar mistik adalah milikku. Arah pelarian Fu Yang adalah arah di mana wanita itu terbang. Melihat wanita itu akan mati, wajahnya menunjukkan ekspresi gembira dan dia segera mengejarnya. 480 Faktanya, ular berkepala dua es dan api hanya memberi mereka hukuman berat. Jika mereka benar-benar bisa melarikan diri, ular berkepala dua es dan api tidak akan mengejar mereka tanpa henti. Karena halangan wanita itu, pria itu sebenarnya telah melarikan diri cukup jauh. Selama dia bisa mendapatkan tas kian kun dari wanita itu, dia benar-benar bisa melarikan diri. Melihat wanita itu hendak mendarat, dan ular berkepala dua es dan api itu tampaknya tidak mengejar mereka, wajah Fu Yang menunjukkan ekspresi gembira. Dia meraung kegirangan dan menerkam ke depan. Selama dia mendapatkan tas kian kun, dia bisa melarikan diri. Sedangkan untuk wanita itu, dia tidak peduli dengan hidup atau matinya. Tepat saat dia hendak mendekati wanita itu, sebuah kecelakaan terjadi. Sebuah bayangan merah langsung muncul dan menangkap wanita di depannya. Pada saat yang sama, tangannya dengan cepat mencari-cari tubuhnya. Dalam waktu singkat, dia mengeluarkan tas kian kun di dekat dadanya yang membuncit. Kejadian ini membuat Fu Yang langsung jatuh dari surga ke neraka. Siapa dia? Kau sedang mencari kematian. Fu Yang meraung dan menerkam Longchen. Sayangnya, bagaimana mungkin dia bisa menandingi Longchen? Setelah transformasi jiwa naga, sifat ki sejatinya diperkuat sepuluh kali lipat. Dalam hal ki sejati, dia tidak lagi kalah dari Fu Yang, terutama dengan tubuhnya yang sangat kuat. Oleh karena itu, ketika Fu Yang menerkamnya, sosok Longchen melintas dan muncul di depan Fu Yang dengan bayangan tanpa jejak. Apa? Melihat taji tulang dan cakar yang menusuk limpa, Fu Yang putus asa. Dia menyadari bahwa dia akan segera mati. Pukulan ringan dari Longchen telah menyebabkan dia menderita luka yang mirip dengan wanita itu. Dalam sekejap, Longchen bisa mengakhiri hidupnya. Dapat dilihat seberapa besar jarak di antara mereka. Siapa kamu? Mata Fu Yang pucat, dan dia menatap prajurit binatang buas di depannya dengan putus asa. Kita sudah bertemu dua kali. Segel mistik tirk ini, aku akan menerimanya dengan senang hati. Terima kasih telah memberitahuku lokasi dunia iblis kedua. Longchen menyeringai. Setelah mendengar kata-katanya, mata pria itu tiba-tiba membelalak dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Tentu saja, dia ingat Longchen. Namun, bukankah seharusnya Longchen berada di sekitar tahap kedua alam kenaikan surga? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu mengejutkan? Anda adalah Raja Pemula yang memenangkan tiga kejuaraan berturut-turut hari ini. Pada saat terakhir, pria itu memikirkan orang seperti itu. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan keputus asaan dan penyesalan. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan Longchen. Ini aku. Pertama kali aku bertemu denganmu, kau membantuku. Kedua kalinya aku bertemu denganmu, kau ingin membunuhku. Kita impas. Sekarang, kita berjuang untuk hal yang sama. Segel mistik tirk tidak dapat dibocorkan, jadi. Jangan bunuh aku. Pria itu berkata dengan ngeri, tetapi sudah terlambat. Longchen dengan lembut memutar lehernya. Tangannya mengendur, dan tubuh pria itu jatuh ke tanah. Matanya masih terbuka lebar, seolah-olah dia telah meninggal dengan kesedihan. Longchen menatap dingin ke arah wanita yang masih bernapas itu. Jiang. Jiang Cheng, jangan bunuh aku. Aku bersedia menjadi wanitamu, aku. Aku tidak akan membocorkan apapun, aku akan mendengarkanmu selamanya. Oke. Wanita itu juga pernah mendengar reputasi Longchen. Saat ini, ketika dia melihat betapa mengerikannya Longchen, dia segera membusungkan dadanya dan ingin menggunakan tubuhnya yang ramping untuk mendapatkan perhatian Longchen. Sebenarnya, dengan tubuh ini, dia telah menaklukkan banyak pria. Orang yang telah jatuh di kaki Longchen adalah salah satunya. Dia percaya diri dengan tubuhnya. Pria adalah binatang yang berpikir dengan tubuh bagian bawah mereka. Selama dia menaklukkan tubuh bagian bawah mereka, akan mudah untuk menaklukkan tubuh bagian atas mereka. Sayang sekali, kecantikan yang dilihat Longchen jauh lebih cantik darinya. Wanita cantik sepertimu bukanlah sesuatu yang bisa aku, Longchen, nikmati. Jika kalian berdua tidak bisa saling mencintai saat masih hidup, aku akan mengirim kalian ke neraka untuk saling mencintai. Suara dingin Longchen terdengar di telinga wanita itu. Uqi. Pada saat ini, taji tulang di tubuh Longchen menembus jantungnya. Pada akhirnya, dia masih bingung dengan nama Longchen. Dia jelas-jelas bernama Jiang Cheng, jadi mengapa dia menyebut dirinya Longchen? Selain itu, mengapa nama Longchen terdengar begitu familiar? Tentu saja, Longchen yang menempati peringkat ketiga dalam daftar hadiah aliansi Wushu adalah Longchen dari tiga alam bela diri besar, bukan Longchen saat ini. Dalam waktu yang sangat singkat, Longchen mengakhiri hidup mereka dan membuat tubuh mereka saling berpelukan erat. Kemudian, Longchen berbalik. Pada saat ini, ketika ular berkepala 2 APS melihat bahwa ada pembuat onar lain, ia sudah marah. Khususnya, aura Longchen, meskipun lemah, membuat ular berkepala 2 APS merasakan kengerian. Bagi ular berkepala 2 APS yang terbiasa menjadi penguasa, rasa tunduk bawaan ini tidak dapat dipercaya, dan berhasil merangsang keganasannya. Terlebih lagi, Longchen telah membunuh mangsa ular berkepala ganda APS tepat di depannya. Laki-laki dan ular itu saling berhadapan, dan jarak di antara mereka semakin pendek. Longchen tahu bahwa hanya ada satu langkah lagi untuk misinya di dunia iblis 7 kali lipat, yaitu membunuh ular berkepala ganda APS dan maju ke lapisan kelima dari keadaan mencapai surga. Tentu saja, segel Kaisar Suan, salah satu kunci dari 5 segel Kaisar, adalah keuntungan tak terduga terbesar bagi Longchen kali ini. Tentu saja, ini juga merupakan rahasia yang sama sekali tidak bisa dia ceritakan kepada orang lain. Jika berita tentang hal ini menyebar, dia pasti akan terbunuh. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih berada di dasar alam iblis kuno, di mana para ahlinya sama banyaknya dengan awan. Paling-paling, dia hanya bisa dianggap sebagai tingkat menengah. Saat mereka berhadapan, Longchen mengeluarkan pedang Kaisar Iblis. Sekarang bukan saatnya untuk membuang-buang waktu, jadi Longchen segera bergegas menuju ular berkepala 2 APS. Pedang Kaisar Iblis di tangannya menebas keluar pedang ki yang menembus langit, menebas ke arah ular berkepala 2 APS. Jalan pedang Kaisar Iblis, pedang iblis tertinggi. Kekuatan pedang iblis tertinggi di tangan Longchen jelas tidak bisa diremehkan. Pedang hitam yang padat itu menebas ke arah ular berkepala 2 APS. Ular berkepala 2 APS mendesis 2 kali. Pada saat ini, kepala merah dan birunya melesat ke arah Longchen. Ia membuka mulutnya, dan tiba-tiba, api merah menyala dan arus biru es saling terkait, bertabrakan dengan pedang iblis tertinggi milik Longchen. Kekuatan serangan yang luar biasa itu jauh lebih kuat daripada pedang iblis tertinggi milik Longchen. Gemuruh Pedang penguasa dao iblis hancur, dan energi air dan api yang melonjak menyerbu ke arah Longchen. Longchen dengan cepat mengeksekusi hantu tanpa jejak, memungkinkan dirinya menghindari gelombang kejut serangan pihak lain. Ular berkepala 2 APS ini sangat kuat. Tidak mudah untuk menghadapinya. Longchen mengerutkan kening dalam-dalam. Dia ingin membunuhnya dengan satu pukulan, tetapi dia takut itu tidak akan mudah. Lagi pula, tidak banyak kesempatan bagi formasi pedang hukuman langit untuk menyerang. Jika dia membiarkan ular berkepala 2 APS melawan, akan sangat sulit untuk membunuhnya, dan bahkan mungkin menarik perhatian orang lain. Pada saat ini, suara siaolang terdengar. Kaka, jika kau mencoba mendekatinya, aku akan mencoba menggunakan 9 API LELUHUR IBLIS DUNIA BAWAH. Orang ini setengah ahli dalam bermain api. Ini adalah ide yang bagus. Jika siaolang tiba-tiba muncul di alam kekosongan besar, dia akan mampu mengejutkan orang lain. Terutama api LELUHUR IBLIS DUNIA BAWAH, yang merupakan teknik yang sangat menakutkan. Seiring dengan meningkatnya level siaolang, begitu pula kekuatan api LELUHUR IBLIS DUNIA BAWAH. Longchen mendengus, dan sosok berwarna merah darah itu menggunakan bayangan tanpa jejak untuk segera mendekati ular berkepala 2 APS. Kali ini, tujuannya adalah untuk mendekat, jadi itu jauh lebih mudah. Suara mendesing. Ekor ular besar itu menyapu di bawah kaki Longchen. Longchen dengan cepat melompat dan menghindari serangan ular berkepala 2 APS. Dia kemudian menginjak ekor ular berkepala 2 APS dan menyapu ke arah kepalanya. Ular berkepala 2 APS itu sangat marah. Salah satu kepalanya tiba-tiba menoleh, dan tiba-tiba, gelombang api melonjak ke arah Longchen. Siaolang. Saat Longchen berteriak, tubuh siaolang tiba-tiba keluar dari alam kekosongan besar. Api LELUHUR IBLIS DUNIA BAWAH, yang telah lama terbentuk, tiba-tiba menerkam ke depan. Sifat api LELUHUR IBLIS DUNIA BAWAH jauh lebih kuat daripada ular berkepala ganda APS. Ular berkepala ganda APS berwarna merah menyala itu sepenuhnya ditelan oleh api LELUHUR IBLIS DUNIA BAWAH dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian, api LELUHUR IBLIS DUNIA BAWAH tumbuh sedikit lebih kuat dan langsung menerkam kepala merah menyala ular berkepala ganda APS. Kali ini, ular berkepala 2 APS tidak dapat bereaksi sama sekali. Ini karena kemunculan Siaolang dan 9 API LELUHUR IBLIS DUNIA BAWAH terlalu tiba-tiba. 9 API LELUHUR IBLIS DUNIA BAWAH telah sepenuhnya menelan kepala merah menyala ular berkepala 2 APS dalam waktu yang sangat singkat. 9 API LELUHUR IBLIS DUNIA BAWAH telah sepenuhnya menelan kepala merah menyala ular berkepala 2 APS dalam waktu yang sangat singkat. Kali ini, ular berkepala 2 APS tidak dapat bereaksi sama sekali. Ini karena kemunculan Siaolang dan 9 API LELUHUR IBLIS DUNIA BAWAH terlalu tiba-tiba. 9 API LELUHUR IBLIS DUNIA BAWAH telah sepenuhnya menelan kepala merah menyala ular berkepala 2 APS dalam waktu yang sangat singkat. Formasi Pedang Hukuman Langit Di bawah kendali Longchen, pedang ki yang ganas langsung mencekik ular berkepala 2 APS, yang tidak dapat melawan, dan membunuhnya sepenuhnya. Longchen menjaga tubuhnya sepenuhnya, tidak membiarkan sedikitpun darah, dan kemudian bersiap untuk pergi. Sebelum pergi, Longchen memeriksa tubuh pria dan wanita itu dan tidak menemukan kantong kiankun lainnya. Kemudian, dia melihat kantong kiankun yang telah diperolehnya, dan memang ada segel hitam biasa di dalamnya. Ini pasti segel mistik tirk. Setelah memastikan bahwa dia telah memperoleh segel mistik tirk, Longchen berkata kepada Siaolang, lupakan saja. Demi keselamatan, lebih baik hancurkan tubuh dan hancurkan buktinya. Siaolang mengangguk. Di bawah 9 API LELUHUR IBLIS DUNIA BAWAH miliknya, pria dan wanita itu telah sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Sayang sekali kau menghancurkan inti monster ular berkepala 2 APS beserta kepalanya. Kalau tidak, kau bisa saja berkembang pesat. Longchen menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Selanjutnya, ia berencana untuk mencari tempat yang aman untuk memurnikan tubuh ular berkepala 2 APS. Setelah mencapai tingkat kelima dari alam surga yang mencapai, ia dapat meninggalkan tempat ini dan kembali ke Istana Kingli. Saya ingat bahwa setelah diselimuti oleh cahaya iblis surgawi, saya harus mulai berlatih keesokan harinya. Pelatihan ketat di alam iblis kuno tidaklah buruk, tetapi tidak cocok untuk saya. Saya tidak tahu apakah mereka akan membuat masalah bagi saya ketika saya kembali. Bagaimanapun, saya telah tinggal di alam iblis tujuh lipat selama hampir tiga hari. Longchen berpikir dengan cemas. Selamat menikmati.